Suara yang datang dari hutan itu sangat pelan, hampir tidak terdengar. Namun, Zichen dan Sikra Iblis bukanlah orang biasa, jadi mereka dapat mendengar suara pelan itu dengan sangat jelas. Mereka membuka mata mereka hampir bersamaan dan melepaskan indera spiritual mereka untuk menjelajahi hutan di kejauhan. Namun, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Suara gemerisik itu mendekat, tetapi mereka tidak dapat mendeteksi apapun dengan indera spiritual mereka. Mereka saling memandang dan melihat sesuatu yang aneh di wajah masing-masing. Mereka berdiri dan melihat ke dalam hutan. Tak lama kemudian, suara gemerisik itu berakhir, dan sepasang mata hijau muncul dari dalam hutan. Mereka adalah binatang buas yang eksotis. Mata mereka memancarkan cahaya hijau saat mereka menatap Zichen dan Sikra Iblis melalui celah-celah di antara dahan dan dedaunan. Binatang-binatang eksotis itu sudah muncul di hadapan mereka, tetapi mereka masih tidak dapat mendeteksi apapun dengan indera spiritual mereka. Kebingungan di wajah mereka semakin kuat, dan mereka menjadi sangat waspada pada saat yang sama. Binatang eksotis aneh macam apa ini? Aku bahkan tidak bisa mendeteksinya dengan indera spiritualku. Pupil mata Kera Iblis itu mengecil, dan ia menggenggam tongkat hitam di tangannya. Zichen mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Selama ini, indera spiritualnya terus-menerus menyapu binatang buas yang eksotis itu, tetapi dia tidak menemukan apapun. Kedua belah pihak hanya saling memandang melalui cabang-cabang pohon dan semak-semak. Binatang-binatang eksotis itu tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, dan Zichen serta Kera Iblis juga berdiri di tempat tanpa bergerak. Zichen merasakan aura aneh dari binatang buas ini, tetapi sepertinya ada kabut dalam pikirannya, jadi dia tidak bisa merasakan apa yang aneh tentangnya. Tatapan seperti ini berlangsung sekitar dua menit. Setelah dua menit, binatang buas itu menoleh dan berbalik. Suara gemerisik di hutan terdengar lagi. Tak lama kemudian, semua binatang buas itu pun pergi. Mereka datang tiba-tiba dan pergi tanpa peringatan. Ketika binatang buas terakhir pergi, mata hijaunya dengan sengaja menyapu Zichen. Pada saat berikutnya, Zichen melihat ekspresi yang hanya bisa dimiliki manusia di matanya. Itu adalah ejekan, ejekan, dan penghinaan. Zichen merasa bahwa binatang buas ini sangat aneh, tetapi dia tidak dapat menemukan alasannya. Ketika binatang buas terakhir menghilang, Zichen tampak memiliki kilatan cahaya di benaknya, dan kabut di benaknya menghilang. Dia segera berseru, kejar mereka. Ada yang aneh dengan binatang buas ini. Mereka hanya makhluk luar angkasa. Apa yang aneh tentang itu? Si kera iblis menatap Zichen dengan bingung. Setelah mengatakan itu, sosok Zichen melintas, dan si kera iblis mengikutinya dari dekat. Saat mereka bergerak maju dengan kecepatan tinggi, Zichen berkata dengan ekspresi serius, mereka bukan binatang buas. Mereka manusia. Apa, manusia? Ketika kera iblis mendengar itu, wajahnya langsung berubah. Aku bisa merasakan aura yang sangat familiar dari mereka. Aku yakin bahwa makhluk-makhluk eksotis ini adalah manusia. Binatang aneh adalah manusia. Bagaimana mungkin, jika mereka manusia, bagaimana mereka bisa tahu Dao ilusi? Lagipula, mereka adalah binatang ilusi. Lebih jauh lagi, ilusi mereka sangat nyata. Si kera iblis bingung dan bertanya, apakah kamu yakin tidak salah merasakannya? Mereka sebenarnya adalah binatang iblis yang dapat berubah menjadi manusia. Bentuk binatang mereka saat ini adalah bentuk asli mereka. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu berbeda. Aura mereka benar-benar berbeda. Mereka manusia, bukan binatang iblis. Saat mereka berbicara, mereka berdua bergegas masuk ke dalam hutan. Namun, tidak ada tanda-tanda binatang buas. Bahkan setelah melepaskan indera spiritual mereka, mereka tidak menemukan apapun. Seolah-olah binatang buas itu telah menghilang begitu saja. Selama waktu itu, mereka bahkan tidak dapat mendengar suara gemerisik apapun di dalam hutan. Mereka pergi. Cepat sekali. Ada sedikit keterkejutan di wajah kera iblis itu. Ada yang aneh di daerah ini. Kita harus berhati-hati. Zichen berkata, Ayo pergi. Ayo kita cari mereka. Keduanya terbang ke udara dan menuju ke kedalaman hutan. Zichen telah memperkirakan bahwa binatang buas eksotis itu kemungkinan besar menuju ke sana. Sayangnya, Zichen tidak menemukan apapun bahkan setelah mengejar sejauh lebih dari 10.000 mil. Tempat ini memiliki energi spiritual surga dan bumi, tetapi tidak dapat digunakan untuk memulihkannya. Selain itu, ada binatang buas eksotis dari sebelumnya. Hal ini membuat Zichen waspada terhadap dunia ini. Zichen khawatir mereka akan menghadapi semacam bahaya di sepanjang jalan, jadi dia tidak berpisah dari kera iblis itu. Kecepatan mereka berdua jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara rekan-rekan mereka. Namun, setelah mengejar lebih dari 10.000 mil, mereka masih tidak dapat mengejar. Entah mereka menuju ke arah yang salah, atau binatang buas eksotis itu benar-benar menghilang begitu saja. Setelah tidak menemukan apapun, mereka berdua berbalik dan meninggalkan hutan. Sebelumnya, ketika mereka keluar dari hutan, mereka merasa ada yang aneh dengan tempat ini. Di hutan yang begitu luas, sebenarnya hanya ada sedikit binatang buas yang eksotis. Setelah meninggalkan hutan, Zichen mundur 10.000 mil lagi dan berhenti di tanah datar yang luas bersama kera iblis. Zichen tidak punya waktu luang untuk peduli apakah dunia ini aneh atau tidak. Jika benar-benar ada bahaya atau sesuatu yang aneh, dia akan membiarkan mereka mengambil inisiatif untuk datang. Sebelum itu, Zichen masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Pertama, hal terpenting adalah memahami halaman kitab surgawi itu. Kemudian, ia harus memahami teknik-teknik siantian. Dua hal ini adalah yang terpenting. Karena tidak peduli yang mana, itu jelas akan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Sama seperti sebelumnya, masalah pemahaman teknik siantian diserahkan kepada dua doppelganger. Zichen menciptakan dua doppelganger, satu emas dan satu perak. Satu memahami matahari emas, sementara yang lain memahami bulan perak. Ini adalah teknik yinyang yang telah dipahami Zichen dari teknik pewarisan keluarga kerajaan matahari dan bulan. Sejak dia memahaminya, dia tidak memahaminya dengan saksama. Setelah kejadian sebelumnya, Zichen tidak lagi mempercayai indra spiritualnya. Oleh karena itu, saat dia memahami dan meningkatkan kekuatan bertarungnya, kera iblis bertanggung jawab untuk melindungi Zichen. Sementara kedua doppelganger itu memahami teknik yinyang, Zichen juga mengeluarkan halaman kitab surgawi itu. Begitu halaman itu dikeluarkan, halaman itu memancarkan cahaya kemasan yang terang. Cahaya kemasan ini tiba-tiba membumbung tinggi ke angkasa bagaikan seberkas cahaya. Pada saat berikutnya, kitab suci di tangan Zichen mulai bergetar, seakan ingin lepas dari Zichen dan terbang menjauh. Ekspresi Zichen langsung berubah. Kemudian, dia meraih halaman emas itu dengan sekuat tenaga. Sama seperti ketika Zichen menemukan halaman pertama kitab surgawi, halaman ini sangat tajam. Di bawah cengkeraman kuat Zichen, kulit Zichen teriris seperti pisau tajam. Kulitnya terpotong, dan darah emas di tubuh Zichen mengalir keluar dari luka dan menetes ke kitab surgawi. Berdengung, saat darah menetes ke kitab suci, buku itu bergetar lebih hebat lagi. Zichen merasakan sakit di tangannya seolah-olah dia digigit. Adegan dari beberapa tahun yang lalu terulang lagi. Darah di tubuh Zichen mulai mengalir keluar dengan deras. Dulu ketika Zichen masih di alam siantian, ia pernah merasakan sakit karena darahnya dihisap. Ketika Longhu dan Torfosaurus terbangun, mereka juga terus-menerus melahap darah Zichen. Dapat dikatakan bahwa Zichen sudah sangat berpengalaman dalam hal menghisap darahnya. Namun, pada saat ini, ekspresi Zichen berubah dalam sekejap saat dia menghadapi penghisapan gila-gilaan dari halaman emas itu. Kecepatan aliran darah meningkat, menyebabkan rasa sakit di tubuh Zichen. Namun, dia masih memegang erat kertas emas itu di tangannya. Tidak peduli seberapa banyak kertas emas itu bergetar, Zichen tidak akan melepaskannya. Saat darah di tubuhnya mengalir keluar, wajah Zichen menjadi pucat dan semangatnya menjadi lemah. Hal ini disebabkan oleh kehilangan banyak darah. Selain itu, itu bukan darah biasa, tetapi darah esensi dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, sepertiga darah di tubuh Zichen telah habis. Namun, kecepatan melahap halaman emas itu tidak melambat. Tak lama kemudian, separuh darah di tubuh Zichen telah tersedot habis. Wajah Zichen menjadi pucat dan dia menjadi lemah. Tubuhnya mulai goyah. Melihat kondisi Zichen, ekspresi sikra iblis berubah. Namun, dia tidak maju untuk membantu. Sebaliknya, dia berdiri di kejauhan dan mengawasi sambil waspada. Kecepatan dan kuantitas melahap darah halaman emas itu benar-benar melampaui ekspektasi Zichen. Kecepatan melahap darah halaman emas itu perlahan menurun setelah ia kehilangan 80% esensi darah dan darahnya. Namun, halaman emas itu tidak berhenti melahapnya. Tak lama kemudian, sisa 20% darah Zichen pun habis. Zichen sangat lemah. Penglihatannya menjadi gelap dan dia langsung jatuh. Namun, dia masih memegang kitab surgawi dengan erat di tangannya. Kitab surgawi menyerap semua darah Zichen. Cahaya keemasan di sekitarnya menjadi semakin menyelaukan. Cahaya keemasan ini seperti pilar cahaya yang melesat lurus ke langit. Berengsek. Melihat hal ini, sikra iblis mengumpat dan dengan cepat melesat ke arah Zichen. Ia ingin melihat bagaimana keadaan Zichen. Tiba-tiba, aura kuat menyembur keluar dari kitab surgawi. Aura ini langsung mendorong sikra iblis mundur. Pada saat berikutnya, Zichen sepenuhnya diselimuti oleh pilar cahaya. Kitab surgawi yang dipegangnya erat-erat di tangannya menghilang tanpa dia sadari. Halaman kitab surgawi ini telah memasuki perut Zichen. Yuan petir dalam tubuh Zichen menari-nari di sekitar Yuan petir. Di permukaan halaman emas itu, terdapat aliran energi emas yang mengalir. Saat lightning Yuan berputar, sebagian energi emas juga akan keluar. Energi itu seperti ular emas kecil yang melingkari lightning Yuan. Setelah itu, ular emas kecil itu menggeliat di permukaan lightning Yuan. Energi emas yang terkandung dalam ular itu menyatu dengan lightning Yuan. Energi emas pada halaman emas itu adalah energi unsur paling murni di dunia. Energi itu disebut energi unsur sempurna. Pada saat ini, energi unsur sempurna ini menyatu dengan lightning Yuan milik Zichen. Ketika energi emas menyatu dengan lightning Yuan, sebagian darinya memasuki lightning Yuan untuk mengubah dan mengasimilasi energi unsur Zichen. Bagian lainnya membentuk perisai energi di permukaan lightning Yuan. Perisai energi ini sepenuhnya dibentuk oleh energi unsur yang sempurna. Fungsinya adalah untuk mencegah semua energi unsur yang tidak sempurna menyatu dengannya. Ini berarti bahwa energi unsur yang memasuki lightning Yuan milik Zichen di masa mendatang haruslah energi unsur yang sempurna. Sedangkan untuk energi unsur yang tidak sempurna di dalam tubuhnya, energi unsur yang sempurna tersebut akan perlahan-lahan diasimilasi oleh energi unsur yang sempurna dari waktu ke waktu. Dalam tubuh Zichen, lightning Yuan berubah dan berevolusi menuju kesempurnaan. Esensi darah yang telah hilang dipulihkan oleh tubuh sempurna. Kera iblis itu tidak tahu tentang situasi Zichen. Ia khawatir tentang keselamatan Zichen dan ingin maju untuk melihatnya. Namun, setiap kali ia mendekat, ia akan ditolak tanpa ampun oleh cahaya kemasan di sekitar tubuh Zichen. Setelah belasan kali mencoba, kera iblis itu akhirnya menyerah. Namun, melalui cahaya kemasan, ia dapat melihat bahwa wajah Zichen memerah dan napasnya teratur, seolah-olah ia telah tertidur lelap. Zichen masih bernapas dan detak jantungnya normal. Hal ini membuat kera iblis itu bisa bernapas lega. Namun, sebelum ia bisa benar-benar rileks, ia mendengar suara gemerisik. Ketika mendengar suara ini, ekspresi kera iblis berubah drastis. Jelasnya, pilar cahaya di sekitar tubuh Zichen terlalu menyilaukan dan telah menarik beberapa makhluk tak dikenal. Saat suara gemerisik mendekat, jumlah binatang aneh bertambah. Tak lama kemudian, kera iblis melihat binatang aneh muncul di bidang penglihatannya. Binatang-binatang aneh ini memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Namun, semuanya memiliki satu kesamaan, sepasang mata berwarna biru. 1, 2, 3, 10, 20, 902. Ini adalah tempat yang dipilih secara khusus oleh Zichen. Tempat itu dikelilingi oleh area kosong. Pada saat itu, binatang buas yang bermutasi ini muncul di depan kera iblis tanpa menahan diri. Mereka mendekat dari segala arah. Mata mereka memancarkan emosi yang berbeda. Kera iblis itu berdiri dengan tongkat di tangannya. Cahaya hitam melonjak di sekujur tubuhnya saat bersiap untuk bertempur. Di sampingnya, pilar cahaya di tubuh Zichen masih ada. Dia masih pingsan. Adapun kedua avatar itu, mereka telah lama menghilang saat Zichen pingsan. Dalam sekejap mata, binatang buas yang bermutasi itu tiba 100 meter jauhnya dari kera iblis itu dan membentuk sebuah lingkaran. Aura kera iblis itu meningkat dengan hebat saat matanya yang dingin menyapu sekelilingnya. Namun, saat binatang bermutasi itu berada 100 meter jauhnya, mereka tidak menyerang. Sebaliknya, mereka berdiri di sana tanpa bergerak. Tepat saat kera iblis itu merasa bingung, ia mendengar suara lagi. Kali ini, suara langkah kaki. Ia hanya bisa mendengar suara itu dan tidak bisa melihat pemilik suara itu. Persepsi spiritualnya juga tidak bisa mendeteksi pemiliknya. Saat langkah kaki terdengar, mata binatang bermutasi itu berfluktuasi. Mereka tampak menjadi bersemangat dan fanatik di saat berikutnya. Sosok manusia muncul di garis pandang kera iblis itu. Sosok itu adalah manusia jangkung berpakaian hitam. Tingginya 2 meter. Di dunia manusia, tinggi 2 meter dianggap tinggi. Dia berjalan mendekat dengan tatapan mata tertuju pada pilar cahaya. Dia tampak seperti raja binatang bermutasi. Kemanapun dia lewat, binatang bermutasi akan memberi jalan baginya. Saat dia mendekat, tatapannya menjauh dari pilar cahaya dan tertuju pada kera iblis. Saat melihat kera iblis itu, kilatan aneh melintas di mata lelaki itu, tetapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Kera iblis itu juga menatap pria itu dengan tenang tanpa berkata apa-apa. Yang dilakukannya hanyalah menggenggam tongkat hitam di tangannya dengan erat. Kedua pihak saling berpandangan dalam diam. Pilar cahaya di tubuh Zichen memudar, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Di perut, cahaya kemasan telah memenuhi seluruh elemen petir Zichen. Energi esensi konate dalam elemen petir juga memiliki cahaya kemasan murni. Cahaya kemasan ini mencoba mengubah energi esensi Zichen. Darah yang sebelumnya telah dikuras oleh Zichen beregenerasi di bawah tubuh sempurna. Kali ini, cahaya kemasan dalam darah yang diregenerasi itu bahkan lebih kaya dan tampak lebih murni. Zichen tertidur lelap dari keadaan pingsannya. Kemudian, dia meregangkan tubuhnya dan membuka matanya dengan enggan. Ketika Zichen membuka matanya, dia melihat langit biru dan matahari kemasan yang menyelaukan. Dia juga mendengar suara-suara pertempuran. Kemalasan di wajah Zichen langsung menghilang. Dia melompat dari tanah, kewaspadaan meningkat di dalam hatinya. Setelah melompat, Zichen melihat kera iblis, binatang buas eksotis di sekitarnya, pria jangkung, dan suara pertempuran di kejauhan. Melihat Zichen berdiri, si kera iblis menghela napas lega. Zichen tidak menatap pria jangkung itu. Sebaliknya, dia berjalan ke arah si kera iblis dan bertanya, apa yang terjadi. Tiba-tiba kau pingsan, lalu pilar cahaya melesat keluar dari tubuhmu. Mereka datang ke sini dengan mengikuti pilar cahaya itu, jelas si kera iblis sambil melonggarkan tongkat hitam di tangannya. Zichen menoleh dan matanya tertuju pada pria jangkung itu. Dia bertanya, siapa kamu? Pria itu tersenyum dan berkata, kamu bisa memanggilku Heiba. Mengapa kamu di sini? Pria itu berkata, aku di sini untuk melindungimu. Zichen mencibir, lindungi aku. Benar sekali, tanpa perlindunganku, kalian berdua akan terkoyak oleh hal-hal lain. Sementara keduanya berbincang, perkelahian masih berlangsung, tetapi jaraknya dikejauhan. Dilihat dari suaranya, jaraknya tidak lebih dari 10 mil. Namun, dengan indra spiritualnya, dia tidak dapat menemukan apapun. Tampaknya indra spiritualnya telah sepenuhnya kehilangan pengaruhnya di sini. Zichen tentu saja tidak mempercayai kata-kata pria itu. Dia berkata dengan dingin, kamu pasti ada di sini karena cahaya kemasan itu, kan? Benar sekali, aku melihat cahaya kemasan itu dan datang ke sini untuk mencari harta karun, tetapi tidak ada harta karun di sini, lelaki itu mengakui. Kemudian dia berkata, kamu pasti baru saja tiba di jalan kuno ini. Jika kamu tidak punya tujuan, kamu bisa datang ke tempatku. Ekspresi Zichen berubah. Dia bertanya, apa yang kau katakan? Ini adalah jalan kuno. Lelaki itu menganggup dan berkata, ini adalah jalan kuno. Mengapa? Apakah kalian bukan orang yang suka mencoba? Ekspresi Zichen menjadi aneh. Dia menatap kera iblis itu dan menyadari bahwa pihak lain juga bingung. Mereka seharusnya meninggalkan jalan kuno itu, jadi mengapa mereka masih berada di sana? Namun, Zichen segera mengerti bahwa semua ini tampaknya dilakukan dengan sengaja oleh lelaki tua itu. Ini seharusnya jalan kuno, dan dikendalikan oleh ras kuno. Kekuatan lima elemen tidak mengetahuinya dan tidak dapat merasakannya. Ekspresi Zichen terlihat oleh pria itu. Dia tersenyum dan berkata, Mungkinkah kalian datang ke sini secara tidak sengaja? Aku tahu itu. Masih ada dua tahun sebelum pembukaan tanah harta karun, tetapi kalian datang begitu awal. Namun, kalian sangat beruntung. Yang lain telah menunggu lebih dari seribu tahun untuk menemukan kitab surgawi, tetapi kalian datang pada waktu yang tepat. Kitab surgawi. Kamu baru saja mengatakan kitab surgawi. Zichen mengerutkan kening. Pria itu melihat sekeliling dan tersenyum. Ini bukan tempat untuk bicara. Kenapa kamu tidak datang ke tempatku? Aku punya teh yang enak. Pihak lain pertama-tama menyebutkan kitab surgawi dan kemudian mengundangnya. Zichen tentu saja tidak bisa menolak. Dia menatap kera iblis itu dan kemudian mengangguk. Zichen dan si kera iblis berjalan ke arah pria itu. Pria itu tertawa lalu berkata kepada binatang aneh itu, Anak-anak, ayo pergi. Binatang-binatang aneh itu berbalik dan berjalan maju. Zichen menatap binatang-binatang aneh itu dan mengerutkan kening. Mereka adalah. Lelaki itu tersenyum. Ini adalah binatang aneh yang kujinakan karena bosan. Zichen mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Kera iblis pun melakukan hal yang sama. Sepanjang jalan, Zichen menanyakan beberapa hal tentang dunia ini, dan pria itu menjawab semuanya. Dia menjawab semuanya, dan semuanya adalah hal-hal penting. Zichen merasa sangat puas. Zichen, kamu baru saja datang ke sini. Jika ada yang tidak kamu mengerti, tanyakan saja. Hei Ba tersenyum. Zichen mengangguk dan berkata, Satu pertanyaan terakhir. Mengapa kita tidak bisa menggunakan indera spiritual kita di sini? Hei Ba berkata, Bukannya kita tidak bisa menggunakannya. Seharusnya kita tidak bisa mendeteksi bentuk kehidupan khusus. Bentuk kehidupan khusus. Zichen tidak mengerti. Itulah yang kami sebut alam inti dalam. Tidak peduli apakah itu manusia atau binatang aneh, begitu mereka mencapai alam inti dalam, indera spiritual mereka tidak dapat mendeteksinya. Melihat Zichen hendak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, Hei Ba menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak terlalu yakin tentang ini. Sepertinya ini karena aturan di sini. Namun, ada teori lain yang mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan kitab surgawi. Kediaman Hei Ba adalah sebuah gua. Gua itu sangat besar dan dihias dengan mewah. Menurut Hei Ba, dia telah tinggal di sana selama ribuan tahun. Ini adalah rumahnya. Tentu saja, dia harus mendekorasinya dengan baik. Hei Ba sangat antusias. Dia memberi isyarat agar Zichen dan Sikra Iblis duduk. Dia mengeluarkan koleksinya dan secara pribadi membuat teh untuk mereka. Setelah duduk, Zichen menyesap tehnya dan bertanya, Saudara Hei Ba, apa yang Anda katakan tentang kitab surgawi? Benarkah? Tentu saja, aku telah tinggal di tempat yang rusak ini selama bertahun-tahun. Bukankah ini untuk kitab surgawi? Emosi Hei Ba berfluktuasi. Apakah kitab surgawi pernah muncul? Tanya Zichen. Ia muncul seribu tahun yang lalu. Ia berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan terbang menjauh. Saat kami mengejarnya, kami kehilangannya. Hei Ba kesal. Apa yang tertulis di kitab surgawi? Mantra apa yang ampuh? Tanya Zichen. Hei Ba berkata, itu bukan mantra ofensif. Konon, itu adalah mantra kultifasi roh satu halaman. Mantra kultifasi roh. Kera iblis berseru, apakah benar-benar ada yang namanya mantra kultifasi roh? Wajah Zichen juga dipenuhi dengan keterkejutan. Hei Ba tertegun. Kemudian dia tertawa dan menjelaskan, kamu salah paham. Mantra kultifasi roh adalah mantra yang mengolah indera spiritual. Tidakkah kamu bertanya mengapa ada sesuatu yang aneh tentang indera spiritual di sini? Dikatakan bahwa kitab surgawi satu halaman itu menekannya. Zichen mengangguk saat mendengar ini. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi dalam hatinya, seolah-olah ombak yang mengamuk sedang bergulung-gulung. Tentu saja dia tahu tentang mantra kultifasi roh. Tetua klan kuno pernah berkata bahwa ada satu halaman di kitab surgawi yang disebut halaman manusia. Halaman manusia terdiri dari tiga halaman esensi, ki, dan roh. Begitu seseorang memperoleh tiga halaman kitab surgawi, setelah menerobos ke tahap asal manusia, seseorang akan menjadi kultifator terkuat di tahap yang sama. Zichen telah memperoleh dua halaman esensi dan ki. Ia hanya kehilangan satu halaman spiritual division. Ia seharusnya dikeluarkan, tetapi sekarang ia ada di sini. Secara kebetulan, ada berita tentang buku surgawi spiritual division satu halaman. Mungkinkah ini hanya kebetulan? Tentu saja tidak. Tetua klan kuno pasti melakukan ini dengan sengaja. Zichen terkejut. Hei Ba sangat puas. Dia kemudian menjelaskan beberapa legenda tentang dunia ini kepada mereka. Masih ada dua tahun lagi sebelum tanah harta karun itu dibuka. Dalam dua tahun ini, akan ada penantang yang datang. Di antara mereka adalah lima elemen. Ketika mereka tiba, mereka akan membersihkan tempat itu. Jika tidak ada yang lain, sebaiknya kalian tidak keluar. Hei Ba memperingatkan. Zichen mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Saya punya banyak kamar di sini. Saya akan meminta seseorang untuk mengantar Anda ke sana. Tak lama kemudian, seorang wanita cantik masuk. Dia membawa Kera Iblis dan Zichen ke kamar mereka. Ada dua kamar di sini. Kalian masing-masing boleh memilih satu. Wanita itu membawa mereka berdua keluar dari kamar. Zichen berkata, tidak perlu. Kita berdua bisa tinggal di satu kamar. Setelah Zichen mengatakan itu, wanita itu menatap Zichen dengan aneh. Zichen ingin menyendiri, dan si Kera Iblis bertugas melindunginya. Zichen tidak menemukan sesuatu yang salah dengan ini. Namun, setelah mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, Zichen menemukan masalahnya. Ruangan itu sangat besar. Dekorasinya sangat mewah. Di tengah ruangan itu bukan meja, melainkan tempat tidur besar yang ditutupi oleh kerudung putih tembus pandang. Tempat tidur itu ditutupi dengan spray yang lembut dan indah. Ketika spray itu dibuka, seorang wanita sedang berbaring di tempat tidur. Kakinya yang ramping dan halus terlihat. Dia bertelanjang kaki dan sepertinya tidak mengenakan pakaian apapun. Ketika dia melihat Zichen dan si Kera Iblis masuk pada saat yang sama, matanya berbinar karena terkejut. Tuanku secara khusus menyiapkan ini untuk kalian berdua. Kultivasi mereka telah disegel, jadi mereka siap membantu kalian. Kata wanita yang membawa Zichen masuk. Jelaslah, yang ia maksud adalah ada wanita seperti itu di kamar sebelah. Tuhanmu sangat perhatian. Namun, aku harus pergi menyendiri. Aku tidak membutuhkan layanan ini untuk saat ini. Zichen tersenyum dan menolak. Baiklah, setelah kau selesai dengan pengasinganmu, biarkan mereka datang. Atas isyarat wanita itu, wanita diranjang itu berjalan keluar. Dia memang tidak mengenakan pakaian apapun. Bentuk tubuhnya sangat bagus. Pada saat ini, dia benar-benar terbuka di depan Zichen. Dia tidak merasa malu dan perlahan-lahan mengenakan kerudung yang hampir transparan. Selama waktu ini, pinggangnya terus-menerus berputar seperti ular air. Zichen tidak mengalihkan pandangannya. Matanya dipenuhi keserakahan saat dia menatap pinggang dan bokong bulat wanita itu. Setelah wanita itu selesai mengenakan pakaiannya, dia berbalik dan dengan sengaja mengamati Zichen. Dengan semburan aroma wangi, wanita itu berjalan di depan Zichen. Tangannya yang seperti batu giyok dengan lembut mengusap pipi Zichen sebelum dengan enggan menjauh. Tepat setelah wanita itu pergi, si kera iblis berkata, Zichen, mereka sedang berbuat jahat. 903. Ruangan itu masih dipenuhi dengan aroma yang memabukkan. Zichen melirik si kera iblis dan tersenyum. Kau tidak punya niat baik. Ini yang disebut bersikap perhatian. Kera iblis, kau tidak tahu bagaimana menikmati hidup. Si kera iblis mendengus namun tidak mengatakan apapun. Setelah hening sejenak, Zichen berkata melalui telepati, dunia ini aneh. Di sini juga sama. Berhati-hatilah dengan kata-katamu. Kemudian Zichen berkata, aku sudah mendapatkan sedikit wawasan tentang teknik ini. Tetaplah di sini dan lindungi aku. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Baiklah, si kera iblis menggangguk. Heiba sedang duduk di kursi dan menyeruput teh ketika tiga wanita masuk. Kalian semua sudah kembali. Heiba menatap ketiganya. Mereka bilang mereka akan pergi menyendiri, kata wanita di depan. Oh, kalau begitu jangan biarkan siapapun mengganggumu, kata Heiba. Wanita itu tampaknya ingin mengatakan sesuatu. Heiba melambaikan tangannya dan kedua wanita di belakangnya pergi. Wanita di depan berkata, mereka hanya kultifator alam inti. Mengapa kamu membawa mereka kembali dan menahan mereka di sini? Heiba meminum tehnya dan tersenyum. Mereka memang kultifator alam inti, tetapi mereka bukan kultifator alam inti biasa. Siapapun yang ada di sini adalah peserta ujian yang seharusnya berada di paru kedua jalan kuno. Mereka jelas tidak lemah. Setelah jeda, Heiba berkata, dan mereka berdua adalah kultifator alam bawaan. Bahkan jika mereka adalah kultifator alam inti, mereka tidak lebih lemah dari kultifator alam fana. Wanita itu berkata, lalu kenapa? Siapa yang bukan kultifator sejati saat bertarung demi kitab surgawi? Bahkan mungkin ada kultifator alam bawaan atau alam fana. Apa gunanya kultifator alam inti? Heiba tersenyum dan berkata, semakin banyak teman berarti semakin banyak pilihan. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Bai He tidak mengerti. Kamu akan mengerti di masa depan. Wanita bernama Bai He itu berjalan ke arah Heiba dan bersandar padanya. Kuharap kita bisa berhasil kali ini, gumamnya. Heiba memeluk Bai He. Pasti, kitab suci akan menjadi milik kita. Heiba menggendong Bai He dan berjalan kembali ke kamar. Bai He memejamkan mata dan berkata penuh harap, aku telah menunggu lebih dari seribu tahun. Kita harus berhasil. Sesaat kemudian, rangan Heiba terdengar di dalam ruangan itu. Zichen tidak banyak berinteraksi dengan kera iblis. Masih tercium aroma wanita di ranjang. Zichen tidak duduk di ranjang, tetapi malah duduk bersila di sampingnya untuk memahami teknik bawaan. Sikera iblis duduk di samping dan berpura-pura tidur, menjaga Zichen. Berkat instruksi Heiba, tak seorang pun mengganggu mereka berdua. Saat waktu makan tiba, seseorang akan membawakan makanan untuk sikera iblis. Zichen terutama menguasai seni tombak pembelah langit, sementara dopelgangernya menguasai teknik yinyang. Dopelganger Zichen tidak muncul. Sebaliknya, dopelganger itu tetap berada dalam formasi susunan yang telah disiapkan Zichen untuk sementara. Energi yuan bawaan di perut Zichen diasimilasi oleh cahaya kemasan, perlahan berubah menjadi energi yuan yang sempurna. Seiring dengan transformasi energi yuan, kecakapan bertarung Zichen meningkat hampir setiap hari. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Zichen telah mengasingkan diri selama setengah tahun dan telah memperoleh banyak hal. Hanya tersisa satu setengah tahun sebelum seribu tahun yang disebutkan Heiba. Setengah tahun kemudian, banyak tokoh penantang yang muncul di dunia ini. Mereka semua adalah ahli dari beberapa kekuatan, terutama prajurit siantian. Mereka telah menghitung waktu dengan akurat dan tujuan mereka adalah menemukan kitab surgawi. Setelah orang-orang ini tiba, mereka semua menghadapi situasi yang sama seperti Zichen. Mereka tidak dapat merasakan keberadaan orang lain dengan indera spiritual mereka. Setelah mereka tiba, mereka mencari lokasi tanah harta karun itu. Selama waktu ini, jejak mereka semua ditemukan oleh binatang buas yang aneh. Kakak senior, benar-benar ada kitab surgawi di sini. Lima murid sekte pedang dengan pedang panjang di punggung mereka tiba di dunia ini. Pemimpin asli sekte pedang, ninja pedang, sebenarnya telah menjadi penghalang kali ini. Menghadapi pertanyaan ninja pedang, pria parubaya yang memimpin berkata dengan sungguh-sungguh, kali ini, sekte secara khusus mengirim perintah rahasia untuk memberitahu kita bahwa kitab surgawi kemungkinan besar akan muncul di sini, tetapi lokasi spesifiknya tidak diketahui. Selain itu, ada banyak ahli yang datang kali ini, jadi kita harus berhati-hati. Ninja pedang mendesah. Aku tidak menyangka kita akan menemukan jejak kitab surgawi setelah buku itu muncul setahun yang lalu. Setahun yang lalu, kau berbicara tentang Zichen yang membunuh tubuh spiritual klan Huo, kan? Tanya pria parubaya yang memimpin. Kakak senior, kamu juga tahu tentang Zichen. Hmm, pria parubaya itu mendengus. Masalah Zichen sudah lama tersebar di jalan kuno. Mampu membunuh tubuh spiritual klan Huo, kekuatannya memang tidak lemah. Bahkan jika aku harus menghadapinya, aku harus mengerahkan seluruh tenagaku. Namun, keberuntungannya benar-benar luar biasa. Dia benar-benar memperoleh satu halaman kitab surgawi. Ninja pedang mendesah. Ya, satu halaman kitab surgawi. Bahkan keluarga bangsawan lima elemen masing-masing hanya punya satu halaman. Kemudian, Ninja pedang berkata, Tetapi kakak senior, jika kita semua menerima berita itu, bukankah keluarga bangsawan lima elemen juga akan menerima berita itu. Kita mungkin akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan jika berhadapan dengan mereka. Tria parubaya itu melambaikan tangannya. Tidak masalah. Jika kita benar-benar menemukan kitab suci, kita hanya perlu menahannya. Orang yang sebenarnya akan menjadi orang lain. Mata Ninja pedang itu berbinar. Dia berseru, kakak senior, maksudmu? Tria parubaya itu mendengus. Ya, dia seharusnya menerima berita itu dan datang ke sini. Bahkan jika dia menghadapi tubuh spiritual, dia tidak akan lemah. Kelima orang itu melangkah maju. Mereka tidak menyadari ada binatang aneh yang bersembunyi di tengah hutan lebat. Setelah mereka berlima pergi, binatang aneh itu pun berbalik dan pergi. Binatang aneh itu berlari liar di hutan lebat selama satu jam. Setelah satu jam, binatang aneh itu tiba di luar gua Heiba. Dengan kilatan cahaya, binatang aneh itu berubah menjadi sosok manusia. Sosok itu adalah seorang pria besar berjubah hitam. Ia berjalan menuju gua. Tuan, di ruang tamu, Heiba sedang minum teh. Ketika dia melihat lelaki besar itu masuk, dia berkata, ada berita. Pria besar itu mengangguk. Lima orang dari sekte pedang datang. Pemimpinnya adalah seorang master tahap asal fana. Dia seharusnya adalah seorang master alam siantian. Aku mendengar percakapan mereka. Tampaknya ada master lain dari sekte pedang yang tidak takut pada tubuh spiritual. Mata Heiba berbinar. Tidak takut dengan tubuh spiritual. Pria besar itu berkata, Ya, guru. Saya ingin bertanya apakah ada guru dari sekte pedang yang tidak takut pada tubuh spiritual. Tentu saja ada. Mereka adalah orang-orang berhati pedang. Sekte pedang telah mengirim seseorang berhati pedang. Tampaknya roh dari lima elemen juga akan muncul. Heiba sedikit mengernyit dan emosi yang berbeda melintas di matanya. Terus pantau. Kalau ada apa-apa, laporkan saja, kata Heiba. Pria besar itu menganggup dan mundur. Setelah meninggalkan gua, sebuah cahaya melesat keluar dari antara kedua alisnya. Setelah cahaya itu muncul, pria besar itu berubah menjadi binatang aneh lagi dan melarikan diri. Setelah lelaki besar itu pergi, Heiba tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Ekspresinya terus berubah. Tampaknya dia akan membuat keputusan yang sulit. Setelah beberapa saat, dia mendengus berat. Tampaknya dia telah membuat keputusan. Dia berteriak di luar, Bai He. Bai He datang dari luar, tubuhnya anggun. Heiba berkata langsung, panggil Zichen dan Sikra Iblis keluar. Mata Bai He berbinar. Dia bertanya, hubungi mereka sekarang. Bukankah masih ada waktu satu tahun sebelum kitab suci muncul? Semuanya sudah berubah. Kita tidak bisa menunggu selama itu. Suara Heiba dingin. Ada terlalu banyak master. Mereka yang memiliki hati pedang ada di sini. Dan tubuh spiritual dari lima elemen akan segera muncul. Tidak masuk akal untuk memiliki dua prajurit conate ini. Bai He menatap Heiba. Apa maksudmu? Aku sudah memikirkannya dan memutuskan untuk memberi mereka kesempatan. Aku akan membawa mereka ke Tuan Wu dan membiarkan dia berbicara dengan mereka. Kata Heiba dingin. Mata Bai He berkilat ketakutan. Tuan Wu. Ekspresi Heiba menjadi jelek. Sialan, Tuan Wu. Dia serakah dan punya selera yang unik. Kalau kita ingin meminta bantuannya, kita harus mengirim mereka kepadanya. Emosi Bai He mulai tenang. Dia bertanya dengan cemas, bagaimana jika dia mengambil barang-barang itu tetapi menolak untuk membantu kita. Heiba menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Tuan Wu adalah orang yang menepati janjinya. Selama keduanya bisa memuaskannya, dia akan membantu kita. Bai He menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Baiklah, aku akan pergi mencari Zichen dan kera iblis. Dengan itu, Bai He berbalik dan pergi. Di dalam kamar, Zichen masih dalam tahap pemahaman, tetapi Heiba mengundangnya untuk bangun. Setelah satu tahun penuh pemahaman, Zichen telah membuat kemajuan besar. Jika dia menghadapi tubuh spiritual lagi, dia akan dapat menghadapinya dengan lebih mudah. Setelah setahun pemahaman, kekuatan tempur Zichen telah meningkat pesat. Perubahan dalam pikiran spiritualnya juga sangat signifikan. Meskipun ia masih belum menembus alam renyuan, di alam dan pikiran spiritual Zichen juga terus berubah. Setelah membuka matanya, Zichen melihat Bai He di dalam ruangan. Di mata Singchen yang cerah, sebuah cahaya aneh berkelebat. Cahaya aneh ini berkelebat dan menghilang, tetapi Bai He tidak menyadarinya. Dua tuan, tuanku mengundang kalian. Ucap Bai He sambil tersenyum. Zichen menganggup dan berkata, terima kasih telah menunjukkan jalannya. Bagaimana? Dalam perjalanan, Sikra Iblis berkata melalui telepati. Transmisi suara pikiran berada pada level yang lebih tinggi daripada transmisi suara indera spiritual. Sementara transmisi suara indera spiritual dapat dicegat oleh para ahli di tengah jalan, transmisi suara pikiran tidak bisa. Tetapi komunikasi telepati memerlukan semacam koneksi antara dua jiwa. Setelah setahun berkultivasi secara tertutup, aku telah memperoleh banyak hal. Zichen sangat percaya diri. Sebelum Sikra Iblis sempat bertanya, Zichen melanjutkan, Indra spiritualku telah berevolusi lagi tahun lalu. Sekarang, aku bisa merasakan beberapa situasi sederhana. Lihatlah wanita di depan kita. Dia sebenarnya berada di tahap asal usul manusia. Tahap asal mula fana, suara Kera Iblis dipenuhi dengan keterkejutan. Ya, dia pasti berada di alam renyuan, dan kekuatan tempurnya tidak buruk. Jika dia berada di alam renyuan, mengapa dia mengikuti Heiba dan memanggil kita Tuan? Saya tidak tahu, tapi jangan meremehkannya. Saat mereka sedang berbicara, keduanya tiba di aula lagi. Heiba sudah menunggu di sana. Melihat keduanya tiba, Heiba segera berdiri dan menyambut mereka dengan senyuman. Zichen, apa yang telah kau peroleh setelah satu tahun berkultivasi secara tertutup? Heiba bertanya sambil tersenyum. Zichen berkata, kita memang memperoleh beberapa keuntungan, tetapi tidak banyak. Saudara Heiba tiba-tiba memanggil kita sebagai saudara. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Heiba menganggup dan berkata dengan serius, ada sesuatu, dan itu serius. Ini tentang kitab-kitab surgawi, tanya Zichen. Ya, mereka yang ingin mencuri kitab suci surgawi ada di sini. Sejauh ini, kami telah menemukan orang-orang dari sekte pedang, dan kami tahu bahwa seseorang dengan hati pedang akan segera muncul. Seseorang dengan hati pedang, Zichen jelas bingung. Heiba awalnya memiliki secerca harapan terhadap Zichen, tetapi ketika dia mendengar bahwa Zichen bahkan tidak tahu tentang Sword Heart, dia benar-benar kecewa. 904. Saat mereka sedang berbicara, keduanya dibawa keluar gua oleh Heiba. Setelah keluar dari gua, Zichen melihat ada beberapa binatang aneh di luar gua. Tiba-tiba, Zichen menyebarkan pikiran spiritualnya. Pikiran spiritual Zichen menyebar, dan Heiba tampaknya merasakannya dan menatap Zichen. Ekspresi Zichen tidak berubah dan dia dengan cepat menarik kembali pikiran spiritualnya, seolah-olah dia tidak menemukan apapun. Mata Heiba memancarkan sedikit sarkasme yang tak kentara. Ia berkata, masih ada waktu setahun sebelum kitab surgawi muncul. Para ahli dari semua kekuatan akan datang. Selain Jian Xin, mungkin ada roh dari kekuatan lima elemen. Kita sama sekali bukan tandingan mereka. Kita harus mencari bantuan. Tubuh roh juga akan datang. Zichen tampak terkejut. Heiba menganggup dan berkata dengan serius, kitab suci sangatlah penting. Mereka pasti akan datang. Mata Zichen bersinar dengan cahaya aneh, tetapi dia tidak banyak bicara. Keduanya tidak banyak bicara selama perjalanan. Setelah terbang sekitar 100 ribu mil, Zichen kembali menemukan jejak binatang aneh. Kita sudah sampai. Ayo turun. Heiba membawa mereka berdua turun. Begitu mereka mendarat, banyak binatang aneh mengelilingi mereka bertiga. Melihat binatang-binatang aneh ini, pupil mata Zichen tiba-tiba mengecil, dan sebuah tongkat hitam muncul di tangan kera iblis. Heiba berteriak pada binatang-binatang aneh itu, apa yang kalian lakukan di sini? Pergilah dan panggil tuan kalian. Salah satu binatang aneh itu meraung, lalu berbalik dan berjalan ke dalam. Setelah beberapa saat, terdengar tawa keras dari dalam. Binatang aneh tadi kembali dengan seorang pria parubaya di sampingnya. Pria parubaya itu memiliki dua kepang kecil. Saat dia bergerak maju, dia mengayunkan cambuknya maju mundur. Kulitnya putih dan halus, tidak seperti kulit pria, dan dia memiliki aura jahat. Melihat lelaki setengah baya ini, Zichen langsung merasa jijik. Kera iblis di sebelahnya juga mengerutkan kening. Heiba, kenapa kau tidak tinggal di goamu saja? Kenapa kau punya waktu untuk datang ke sini? Pria parubaya itu menyapa Heiba dari jauh. Saya membawa dua orang teman untuk diperkenalkan kepada Tuan Wu. Heiba tersenyum. Oh, itu mereka. Tuan Wu menatap Zichen dan Zikera iblis. Mata kecilnya bersinar seperti serigala lapar yang melihat makanan, atau anjing yang melihat kotoran, yang bahkan lebih menjijikan. Siapa mereka berdua? Tuan Wu menatap Zichen dan bertanya. Ini Zichen, dan ini Mo Yuan. Heiba menjelaskan sambil tersenyum. Zichen, Mo Yuan, dan ini Tuan Wu. Tuan Wu, kata Zichen dengan tenang. Zikera iblis tidak berbicara. Tatapan Tuan Wu jatuh pada Zichen, dan matanya bersinar dengan rasa puas. Ketika tatapannya jatuh pada Kera iblis, cahaya aneh melintas di matanya, dan dia berseru, ras alien. Mampu mengenali jati diri si Kera iblis hanya dengan sekali pandang, Tuan Wu ini jelas bukan orang biasa. Seribu tahun telah berlalu, dan sudah saatnya kitab surgawi muncul kembali. Kita di sini untuk membahas masalah ini, kata Black Eight. Oh, ekspresi aneh melintas di mata Tuan Wu, lalu dia mendesah, waktu benar-benar berlalu dengan cepat. Ada banyak orang kuat di sini kali ini, dan saya pikir kita perlu bergabung, kata Black Eight lagi. Ini bukan tempat untuk bicara, silakan ikut denganku. Sambil berbicara, Tuan Wu mengulurkan tangannya untuk menarik Zichen. Zichen awalnya tertegun, lalu ekspresi jijik muncul di wajahnya. Dia menggerakkan kakinya dan segera menghindari cengkeraman jahat Tuan Wu. Tuan Wu juga tercengang. Dia melirik Zichen, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan mengerutkan bibirnya sambil tersenyum. Kempatnya berjalan menuju gua tempat tinggal Tuan Wu. Selama waktu itu, Delapan Hitam menyampaikan pesan kepada Tuan Wu, Tuan Wu, apa pendapatmu tentang dua orang yang kau bawa kali ini? Tuan Wu menjawab dengan puas, bagus, sangat bagus, seorang manusia dengan energi unsur murni, dan ras alien, sangat bagus. Bagaimana dengan aliansi ini? Tanya Black Eight lagi. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu. Tuan Wu berkata dengan agak tidak sabar, karena kamu sudah membawa orang ke sini, maka tidak ada yang perlu kamu lakukan di sini, kamu bisa pergi. Sebelum memasuki gua tempat tinggal, Tuan Wu memerintahkannya untuk pergi. Delapan Hitam menepuk dahinya dan berkata, Oh, tidak, Zichen, aku masih punya masalah penting untuk ditangani. Kamu dan Kera Iblis tinggal di sini dulu, aku akan kembali setelah selesai. Mengenai rincian kitab surgawi, kamu bisa bertanya kepada Tuan Wu, dia tahu segalanya. Zichen menatap Black Eight dengan penuh arti dan bertanya, Apakah kamu yakin masih memiliki sesuatu untuk dilakukan? Black Eight menatapnya dan berkata, Tentu saja, aku tidak bisa berbohong tentang hal semacam ini. Zichen tersenyum dan berkata, Baiklah, kamu bisa pergi dan mengatasinya. Kalau begitu, aku permisi dulu. Delapan Hitam menangkupkan tinjunya ke arah Tuan Wu, dan tanpa berpamitan kepada Zichen, dia berbalik dan pergi. Begitu Delapan Hitam pergi, binatang buas aneh muncul di tempat dia pergi. Mereka benar-benar menghalangi jalan Zichen, dan menatap Zichen dengan dingin. Binatang buas memang binatang buas. Zichen berkata dengan dingin sambil menatap binatang buas yang aneh itu. Mereka memang binatang buas, Zichen, mari kita masuk dan bicara. Tuan Wu tertawa dan kemudian menuntun mereka berdua ke dalam gua tempat tinggal. Kediaman gua ini lebih mewah daripada milik Black Eight, dan ada sedikit aroma di udara, yang membuat orang merasa mual. Tuan Wu memberi isyarat agar mereka berdua duduk, lalu menyajikan teh dan makanan ringan. Ia kemudian duduk di samping dan menatap mereka berdua dengan tenang. Mengapa kau menatapku? Tanya Zichen. Tuan Wu tersenyum malu-malu dan berkata dengan suara rendah, saya menyukainya. Sikra iblis meludahkan teh yang baru saja diminumnya, lalu menyemprotkannya ke wajah Zichen, lalu tertawa terbahak-bahak. Zichen menyeka tetesan air di wajahnya, dan wajahnya penuh dengan garis-garis hitam. Tuan Wu menatap lagi ke arah Sikra iblis yang berani dan sulit diatur itu, lalu berkata dengan malu-malu, saya menyukainya, saya masih menyukainya. Senyum Sikra iblis membeku, dan berkata, apa katamu? Tuan Wu menjepit ujung bajunya, membuat gerakan anggrek, dan berbisik, apakah kamu ingin mandi? Aku bisa membersihkanmu. Melihat Tuan Wu, Zichen ingin muntah, dan Sikra iblis pun tak kuasa menahan muntah. Sikra iblis menunjuk ke arah Tuan Wu dan memaki, dasar mesum. Menghadapi omelan Sikra iblis, Tuan Wu tidak marah, sebaliknya dia tampak lebih bersemangat, dan matanya bahkan mulai bersinar. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berputar dan gemetar, seolah-olah dia telah mencapai semacam kenikmatan sebelumnya. Melihat Tuan Wu yang sangat tidak normal, Zichen mengerutkan kening dan mengingatkan Sikra iblis, hati-hati, orang ini agak tidak normal. Tuan Wu memang tidak normal, saat ini dia bertingkah seperti wanita, tetapi ada aura berbahaya yang membuat jantung orang berdebar-debar. Sikra iblis melihat ke arah pintu masuk gua tempat tinggalnya, dan Zichen berkata, tidak perlu melihat, itu sudah ditutup, ada larangan. Sikra iblis berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Zichen tersenyum, bunuh dia atau patuhi dia. Sikra iblis berpura-pura muntah lagi, dan buru-buru menutup mulutnya. Setelah waktu yang lama, dia berkata, patuhi kamu. Zichen bercanda, dia memperhatikanmu. Siapa sangka ketika Tuan Wu mendengar ini, dia malah mengerucutkan bibirnya dan tertawa, jangan tidak sabar, kita bisa pergi satu per satu, tapi aku tidak tahu siapa yang akan pergi lebih dulu. Sementara Tuan Wu berbicara, tangannya masih menjepit ibu jari dan jari tengahnya, dan suaranya menjadi melengking, seperti suara wanita. Keduanya terkejut pada saat yang sama, dan mundur beberapa langkah. Zichen berkata dengan serius, hati-hati, orang cabul ini berada di tahap asal manusia, dan dia jelas bukan seorang kultifator tahap asal manusia biasa. Adik kecil, matamu tajam, aku suka itu. Tuan Wu menjepit ibu jari dan jari tengahnya ke arah Zichen lagi, dan berkata, tapi aku lebih tertarik pada ras mutasi. Usai bicara, Tuan Wu menunjuk ke arah Zichen. Saat jarinya menyentuh tanah, riak-riak pun menyebar. Kemudian, sebuah batasan muncul di bawah kaki Zichen, yang langsung menjebak Zichen. Saat Zichen terjebak, Tuan Wu menggoyangkan pinggangnya dan berjalan ke arah kera iblis, matanya bagaikan sutra. Dasar mesum, si kera iblis geram dan mengayunkan tongkatnya. Tongkat hitam itu bersiul dan menghantam kepala Tuan Wu. Kejam sekali, Tuan Wu mendesah pelan, lalu mengarahkan jarinya ke tongkat hitam itu. Tongkat hitam yang membawa kekuatan ribuan paun itu benar-benar terhenti oleh satu jari, dan menyebabkan suara ledakan keras. Kera iblis itu kemudian mundur beberapa langkah, dan tubuh Tuan Wu juga sedikit bergetar. Adik kecil, kamu memiliki kekuatan yang luar biasa. Mata Tuan Wu bersinar dengan cahaya aneh, dan wajahnya memerah, seolah-olah dia semakin bersemangat. Ia mendekati si kera iblis, dan mengarahkan jarinya berulang kali, memaksa si kera iblis untuk terus mundur, karena takut disentuh. Tubuh si kera iblis dikelilingi oleh cahaya hitam, membentuk baju besi hitam, dan kemudian mengayunkan tongkat hitamnya lagi untuk bertarung. Ledakan. Aura ganas muncul dari tongkat hitam itu, dan aura ini menyebabkan seluruh gua bergetar. Ketika binatang buas di luar merasakannya, mereka juga melolong. Hei Ba, yang sudah terbang ribuan mil jauhnya, juga merasakan fluktuasi itu. Dia mencibir, Hef, sepertinya Tuan Wu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sekarang mereka telah jatuh ke tangan orang cabul itu, akan sulit bagi mereka berdua untuk mati. Tongkat hitam itu jatuh lagi, menyebabkan ruang bergetar. Energi yang bergejolak menyapu gua, dan aura yang mengerikan beredar. Wajah Tuan Wu sedikit memeras saat ini, lalu dia menunjuk beberapa jarinya. Riak-riak menyebar dari jari-jarinya, membentuk gelombang fluktuasi, bersiap untuk menghancurkan serangan kuat kera iblis. Namun, riak-riak ini runtuh begitu menyentuh tongkat hitam itu. Dalam sekejap mata, tongkat hitam itu sudah ada di depannya. Wajah Tuan Wu berubah, dan dia mengangkat tangannya untuk menyambutnya. Peng! Di tengah ledakan keras itu, Ten Wu terpental akibat serangan itu dan menghantam dinding batu gua dengan keras, memecahkan mural, dan jatuh ke tanah. Setelah jatuh ke tanah, Tuan Wu tidak bangun. Seluruh tubuhnya menempel di tanah, dan tubuhnya terus-menerus gemetar dan berputar. Dia mengerang pelan, seolah-olah dia sedang merasakan semacam kenikmatan. Wajah si kera iblis menjadi sangat jelek. Tepat saat ia hendak membunuh Tuan Wu dengan satu pukulan, tubuh Wu langsung meledak, dan bagaikan sambaran petir, ia tiba di depan si kera iblis, dan kemudian bagaikan ular air, tubuhnya melilit tubuh si kera iblis. Tubuh kera iblis melonjak dengan kekuatan, dan ia ingin melepaskan diri dari pihak lain, tetapi setelah beberapa kali mencoba, ia tidak berhasil. Pihak lain itu seperti bagian dari tubuhnya, dan ingin bergabung dengannya. Saat kera iblis merasakan ada yang tidak beres, ia merasakan tenaga dalam tubuhnya terkuras dengan cepat, dan tenaga tersebut meliputi Yuan Li dan vitalitas. Tidak dapat melepaskan diri, dan vitalitasnya terkuras abis, wajah kera iblis itu jelas panik. Pada saat ini, terdengar suara ledakan keras dari samping, dan Zichen lah yang menerobos batasan dan bergegas mendekat. 905. Setelah batasan itu dilanggar, Zichen langsung menuju ke kera iblis. Dia sudah merasakan bahwa kera iblis sedang dalam situasi yang buruk. Dalam waktu singkat, seperempat dari hidupnya telah hilang, dan seluruh tubuhnya jauh lebih lemah. Zichen maju dan menangkap Tuan Wu, namun dia dikejutkan oleh kekuatan yang sangat besar. Adik kecil, jangan khawatir. Tunggu sampai aku menyerap setengah dari kekuatan hidupnya, lalu aku akan menyerap kekuatanmu. Saat kau terlalu lemah untuk melawan, aku akan membiarkanmu merasakan kebahagiaan dunia. Begitu tangan Zichen terlepas, suara Tuan Wu terngiang di telinganya. Sekarang giliranku untuk mati. Zichen berteriak dan menunjuk Tuan Wu yang ada di depannya. Jari Zichen mulai bersinar, dan aura mengerikan muncul di gua. Kekuatan tulang jari muncul kembali. Seolah merasakan kengerian serangan ini, tubuh Tuan Wu bergerak dan kemudian menghindari jari Zichen. Melihat jari itu hendak mengenai Sikra Iblis, Zichen menarik kembali jarinya dan kemudian menunjuk lagi. Pada saat yang sama, Sikra Iblis juga mengendalikan energi unsur dalam tubuhnya dan menggoyangkannya ke arah Tuan Wu. Jari dan energi bergetar pada saat yang sama. Ketika tubuh Tuan Wu bergerak, tubuhnya juga sedikit terguncang. Kera Iblis memanfaatkan kesempatan ini dan menghindar ke samping dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tubuh Tuan Wu tertumpuk di udara, tetapi dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia berbalik dan bergegas menuju Zichen. Hati-hati, seru Sikra Iblis dengan rasa takut yang masih tersisa. Mati, mata Zichen berkilat penuh niat membunuh, dan dia melayangkan pukulan ke arah Tuan Wu. Pukulan ini mengandung kekuatan yang mengerikan, menyebabkan ruang gua terus-menerus terdistorsi, beriak dengan aura yang ganas. Ekspresi Tuan Wu langsung berubah. Tubuhnya berputar di udara lagi, dan dia menghindari pukulan Zichen dalam sekejap. Kemudian, seluruh tubuhnya melilit tubuh Zichen. Ledakan. Pukulan Zichen menghantam udara, menyebabkan ledakan. Seluruh gua bergetar saat ini. Banyak batu jatuh dari atas, dan retakan muncul di langit-langit gua. Tuan Wu bagaikan ular air yang melilit tubuh Zichen, tetapi Zichen tidak panik. Sebaliknya, ia berteriak pada Kera Iblis. Kera Iblis, pulihkan energimu terlebih dahulu. Kera Iblis mengangguk. Kemudian, ia menelan ramuan tertinggi. Ramuan tertinggi itu mampu memulihkan energi yang telah dikeluarkannya, serta kekuatan hidup yang telah hilang. Pria muda yang tampan, pria muda yang kuat. Aku suka itu. Tuan Wu berbicara dengan suara wanita lagi. Wajahnya memerah seolah-olah dia akan mencapai klimaks. Tubuh Zichen dilindungi oleh lapisan cahaya kemasan. Tepatnya, Tuan Wu tidak menyentuh tubuh Zichen, tetapi Tuan Wu tidak peduli. Metode penyerapannya tidak memerlukan kontak fisik. Namun, saat Tuan Wu hendak menyerap vitalitas Zichen, raut wajah yang memerah tampak terkejut. Ini karena dia mendapati bahwa orang di depannya seperti batu besar yang tidak dapat diserapnya. Atau mungkin ini bukanlah seorang manusia, melainkan bongkahan batu tak bernyawa. Zichen melihat ekspresi Tuan Wu dan mencibir, jika kau bahkan bisa menyerap vitalitasku, maka kau tidak memerlukan kitab suci arcane apapun. Zichen berkata jujur, fisiknya adalah fisik yang benar-benar sempurna. Fisik yang sempurna setelah kelahiran kembali api dikenal sebagai kesempurnaan yang sebenarnya. Jika pihak lain bahkan dapat menyerap fisik seperti itu, lalu apa gunanya kitab-kitab arcane? Ini karena tubuhnya telah melampaui kitab-kitab arcane. Begitu Zichen selesai berbicara, dia melancarkan pukulan. Cahaya keemasan bersinar terang. Kali ini, Tuan Wu kehilangan kesempatan terbaik untuk menghindar karena dia tertegun. Dia terkena pukulan Zichen. Tinju emas itu mendarat di tubuh Tuan Wu. Pukulan itu adalah pukulan keras yang membuat Tuan Wu terpental. Dalam proses melayang, suara tulang patah terdengar dari tubuh Tuan Wu. Tuan Wu menabrak dinding batu untuk kedua kalinya. Namun kali ini, dia tidak jatuh. Sebaliknya, dia membuat lubang berbentuk manusia di dinding batu. Kemerahan di wajahnya surut dan digantikan oleh ekspresi heran. Dia menunjuk ke arah Zichen dan berkata dengan ngeri, kau, kau. Tuan Wu tampak sangat ketakutan. Jari-jarinya gemetar, dan suaranya bergetar. Pergilah ke neraka. Zichen melayangkan pukulan lagi. Tuan Wu, yang sangat ketakutan, tiba-tiba memancarkan tatapan mata yang kejam. Ada suara retakan di tubuhnya lagi. Kali ini, itu bukan lagi suara tulang yang patah. Sebaliknya, itu adalah suara tulang yang sedang diperbaiki. Tulang-tulang yang patah di tubuhnya pulih kembali. Kemudian, tubuhnya berputar dan menghindari serangan Zichen. Sekali lagi, dia berubah menjadi sambaran petir dingin dan menyerang Zichen. Kecepatan gerakan tiba-tiba lawannya melebihi kecepatan Zichen. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa lawannya memiliki gerakan kaki tercepat di dunia. Sebaliknya, gerakan kaki lawannya hanya berada di urutan kedua setelah gerakan kaki tercepat di dunia. Selain itu, ranahnya lebih tinggi dari Zichen, jadi kecepatan yang ditunjukkannya hanya sedikit lebih cepat dari Zichen. Tuan Wu melilit Zichen untuk kedua kalinya. Kali ini, dia tidak hanya mengendalikan mantra di tubuhnya untuk menyerap Zichen, tetapi dia juga membuka mulutnya dan menggigit Zichen. Sudah ku bilang, itu tidak ada gunanya melawanku. Zichen berteriak dingin, sepenuhnya menampilkan kekuatan tubuh sempurna. Kekuatan ini membentuk gelombang energi di tubuh Zichen. Gelombang ini berosilasi dari dalam ke luar. Tuan Wu, yang melilit tubuh Zichen dengan erat, langsung terpental. Setelah itu, Zichen melayangkan pukulan lagi. Garis berdarah terbentuk di udara, dan Tuan Wu terlempar lagi. Kali ini, lukanya bahkan lebih serius. Bertahan dari dua pukulan Zichen sudah cukup untuk membuktikan kekuatan Tuan Wu. Kali ini, ada kengerian yang nyata di matanya. Sebelum tubuhnya sempat menghantam dinding batu lagi, tubuhnya berputar aneh, lalu dia berlari ke dunia luar. Pintu gua itu terbuka tanpa suara. Tuan Wu berlari keluar, tetapi begitu sosoknya muncul, cahaya perak mengejarnya. Dua sinar cahaya melesat keluar satu demi satu. Setelah itu, banyak binatang buas menyerbu ke dalam gua. Hati-hati, binatang buas ini adalah hasil transformasi manusia. Zichen mengejar Tuan Wu, tetapi sebelum dia pergi, dia mengirimkan transmisi suara pikiran spiritual ke Kera Iblis. Kera Iblis memegang tongkat hitam dan memukul binatang buas yang menyerbu. Salah satu binatang buas terkena pukulan di kepala, menghasilkan suara ledakan. Kemudian, tubuh binatang buas itu meledak. Tubuh binatang buas itu meledak, dan tiba-tiba muncullah seseorang. Sosok itu adalah seorang manusia dengan wajah yang ganas. Ia menerobos energi yang berosilasi dan menghantam jantung si Kera Iblis dengan keras. Serangan ini tidak terduga. Kera Iblis tidak sempat menghindar dan terkena di dada. Baju pelindung yang baru saja diangkat langsung hancur. Kemudian, hantaman dahsyat memaksa Kera Iblis mundur. Pria itu jelas terkejut saat ia tidak berhasil membunuh si Kera Iblis dengan satu serangan. Namun, sebelum ia sempat mengerahkan tenaganya untuk serangan kedua, tongkat hitam itu jatuh di kepalanya. Tubuh lawannya meledak sekali lagi. Kali ini, bahkan tulang-tulangnya pun tidak tertinggal. Namun, sebelum Kera Iblis itu bisa bernapas lega, seberkas cahaya lain melesat keluar dari mayat yang meledak itu. Seberkas cahaya ini langsung menuju lautan kesadaran Kera Iblis itu. Adegan ini masih tak terduga. Kera Iblis, yang bertahan melawan binatang buas eksotis lainnya, tidak menyadarinya dan langsung terkena serangan. Sinar cahaya itu mengenai lautan kesadaran si Kera Iblis dan menghilang dalam sekejap. Tubuh si Kera Iblis tiba-tiba bergetar. Tubuhnya tidak bergerak, seolah-olah membeku. Matanya yang awalnya dingin langsung menunjukkan pandangan kosong dan menjadi linglung. Ketika binatang buas lainnya melihat ini, mereka berhenti menyerang dan berdiri di samping untuk menonton. Mata mereka dipenuhi dengan penghinaan dan sedikit ejekan. Pada saat ini, jiwa Kera Iblis diserang oleh kekuatan yang kuat. Ini adalah kekuatan jiwa yang kuat yang mengalir ke lautan kesadaran Kera Iblis. Keadaan ini secara umum dikenal sebagai kerasukan. Setelah jiwa Kera Iblis dihancurkan, kekuatan jiwa yang dahsyat ini akan memasuki lautan kesadaran Kera Iblis dan berhasil mengendalikan Kera Iblis. Kekuatan jiwa lawan sangat kuat. Kera Iblis yang lengah itu pun mundur. Namun, keadaan ini tidak berlangsung lama. Dari kedalaman lautan kesadaran Kera Iblis muncul aura kekuatan jiwa yang ganas. Saat aura ini muncul, ia menyapu kekuatan jiwa asing bagaikan gelombang yang dahsyat. Kekuatan jiwa asing itu bagaikan perahu kecil di tengah ombak. Ia bisa tenggelam kapan saja. Oleh karena itu, ia menjerit dan bergegas menuju lautan kesadaran Kera Iblis. Suara keras terdengar dari luar. Kekuatan jiwa ini melesat keluar. Namun, saat muncul, ia terkena seberkas cahaya hitam dan langsung hancur. Adegan ini mengejutkan binatang buas itu. Setelah itu, mereka bergegas menuju Kera Iblis lagi. Kali ini, si Kera Iblis telah sepenuhnya belajar dari kesalahannya. Tepat saat binatang buas itu menyerbu ke depan, tubuhnya bergoyang dan berubah menjadi puluhan sosok. Masing-masing sosok itu memegang tongkat hitam. Puluhan Kera Iblis itu memegang tongkat hitam dan menyerang. Dengan begitu banyak klon yang muncul secara tiba-tiba, binatang buas eksotis itu berhenti sejenak. Namun, banyak dari mereka dengan cepat menemukan tubuh asli si Kera Iblis dan menyerangnya. Ekspresi aneh muncul di wajah Kera Iblis saat menemukan tubuh asli Kera Iblis. Namun, tubuhnya dapat berubah di antara klon sesuka hati. Dengan sedikit pikiran, tubuh aslinya muncul di sampingnya. Kemudian, ia mengayunkan tongkatnya dan membunuh binatang buas yang eksotis. Tepat saat binatang buas itu terbunuh, si Kera Iblis mengayunkan tongkatnya lagi. Manusia di antara binatang buas itu juga terbunuh. Pada saat yang sama, api yang ganas menyembur keluar dari tongkat hitam itu. Ini adalah api hitam, yang memiliki efek penekan yang sangat kuat pada kekuatan jiwa. Ketika api hitam itu muncul, ia langsung menyapu bersih semua indera spiritual yang kuat yang hendak keluar. Kemudian, terdengar teriakan melengking. Seekor binatang buas manusia kedua terbunuh. Klon-klon Kera Iblis juga dihancurkan oleh binatang-binatang eksotis pada saat ini. Tubuh asli si Kera Iblis terus berubah saat menyerang binatang buas yang eksotis ini. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya, jauh lebih mudah untuk membunuh binatang buas yang eksotis ini. Karena hampir terbunuh oleh binatang buas, hati si Kera Iblis dipenuhi amarah. Serangannya sangat ganas. Saat tongkat itu diayunkan ke bawah, hampir tidak ada binatang buas yang mayatnya utuh. Dalam waktu kurang dari sesaat, semua binatang buas yang menyerbu masuk dibunuh oleh si Kera Iblis. Beberapa binatang buas melihat bahwa situasinya tidak baik dan mencoba melarikan diri. Namun, si Kera Iblis berhasil menyusul mereka dan membunuh mereka dengan satu tongkat. Ketika si Kera Iblis selesai membunuh semua binatang buas dan mengejarnya sejauh beberapa mil, kebetulan dia melihat Zichen dikelilingi oleh sekelompok binatang buas. Tuan Wu juga terluka parah. Dia mencoba melarikan diri, tetapi dia selalu dihentikan oleh Zichen. Ada beberapa mayat manusia di tanah. Tempat mereka diserang adalah di antara kedua alis. Jelas, Zichen membunuh mereka dengan satu pukulan. Ketika si Kera Iblis tiba, kebetulan dia mendengar auman Tuan Wu. Suaranya telah kembali normal, dan wajahnya penuh kengerian. Kau, siapa kau sebenarnya? Black 8 memintamu untuk membunuhku. Menghadapi raungan Tuan Wu, Zichen menjawab dengan acuh tak acuh, mati saja. 906. Cahaya perak menyala dan menerangi langit. Zichen menampilkan seni tombak menusuk langit tahap bawaan, dan dengan momentum manusia dan tombak sebagai satu, dia menyerang Tuan Wu. Serangan Zichen membuat Tuan Wu merasakan ancaman kematian, dan ekspresi ketakutannya tiba-tiba menjadi gila. Wajahnya garang, dan dengan suara gemuruh yang keras, cahaya terang tiba-tiba bersinar dari antara alisnya, dan kemudian tekanan yang kuat muncul dari antara alisnya. Cahaya spiritual yang kuat keluar dari antara alis Tuan Wu, dan setelah cahaya ini keluar, ia bergetar dan berubah menjadi naga raksasa. Naga raksasa itu bersinar di sekujur tubuhnya, dan aura yang kuat melonjak di sekujur tubuhnya. Setelah melesat keluar, ia langsung melilit Tuan Wu dan bergegas menuju Zichen. Ini adalah naga raksasa yang terbentuk dari pikiran spiritual, tetapi hampir seperti tubuh fisik, penuh keagungan, mata naga itu dingin, dan mulut naga itu terbuka lebar untuk menelan Zichen. Mengerang Raungan naga bergema di antara langit dan bumi, dan dari tombak naga di tangan Zichen, bayangan naga melesat keluar. Ini adalah bayangan naga dewa, dan tampak lebih agung. Dua bayangan naga bertabrakan di langit, dan terjadi ledakan keras. Pada saat ini, kekosongan berputar dengan keras, dan riak energi menyebar. Menghadapi serangan dahsyat Zichen, naga raksasa yang ditransformasikan Tuan Wu langsung terguncang, retakan pun muncul di tubuh naga raksasa itu, lalu meledak dengan suara dentuman keras. Naga raksasa itu meledak, dan sosok Tuan Wu yang malu pun muncul. Dia tidak bisa menahan batuk darah, dan wajahnya yang ganas menjadi semakin gila. Usai Zichen melesatkan tombaknya, cahaya di tangannya kembali menyala, lalu berubah menjadi kilatan cahaya berwarna perak dingin, melesat lurus ke arah alis Tuan Wu. Dia sudah merasakan bahwa pikiran spiritual Tuan Wu sangat kuat, jadi pada saat ini, dia langsung menyerang pikiran spiritual pihak lain. Namun pada saat ini, Tuan Wu yang ganas tiba-tiba membuat keputusan yang gila dan berani. Pikiran spiritual di antara alisnya tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyala-nyala, lalu melesat keluar secara langsung. Saat cahaya perak hendak mengenai alisnya, dia langsung meninggalkan tubuhnya dan langsung menuju Zichen. Engah! Tombak Zichen menembus ruang di antara kedua alis Tuan Wu. Energi yang mengerikan keluar dari ujung tombak, langsung menghancurkan tubuh lawan. Tubuh Tuan Wu hancur total. Ia dianggap telah meninggal, tetapi jiwanya tidak. Pikiran spiritualnya berubah menjadi cahaya yang kuat dan menyerbu pikiran Zichen saat ia tidak siap. Ini adalah hasil dari indera spiritual Tuan Wu yang kuat, yang telah melampaui alam eliksir dan mencapai alam renyuan. Itu sangat mengerikan. Begitu indera spiritual Zichen hancur, orang berikutnya yang akan mengendalikan tubuh ini adalah Tuan Wu. Ketika kera iblis melihat ini, ia hanya sempat mengeluarkan raungan melengking, tetapi ia tidak dapat membantu. Serangan lawan mereka terlalu aneh. Mereka jarang menghadapi serangan seperti itu sepanjang perjalanan, jadi mereka benar-benar terkejut. Setelah pikiran spiritual Tuan Wu memasuki laut kesadaran Zichen, Zichen menghentikan semua serangannya. Energi kuat yang bergejolak di sekelilingnya surut seperti air pasang. Kekuatan hidupnya langsung tertahan, dan pikiran spiritualnya ditarik kembali. Jelas, dia akan bertarung sampai mati. Di dunia luar, satu-satunya hal yang membuat Zichen tetap bertahan adalah kekuatan yang membuatnya tetap bertahan. Ada banyak binatang aneh di segala arah, yang mengawasinya dengan penuh nafsu. Kera iblis itu berubah menjadi cahaya hitam dan melesat maju, tiba di samping Zichen. Kemudian, ia mengayunkan tongkatnya dan menyapu. Cahaya tongkat hitam pekat muncul di antara langit dan bumi, membawa aura mengerikan yang tak terlukiskan, dan meledakkan seekor binatang aneh. Binatang aneh itu tertiup angin, tetapi cahaya tongkat itu tidak menghilang. Sebaliknya, cahaya itu jatuh menimpa sosok di antara binatang aneh itu seperti rumput kering yang hancur. Ledakan. Dengan ledakan lain, sosok itu langsung meledak. Pikiran spiritualnya tidak punya waktu untuk keluar. Setelah membunuh puluhan binatang aneh, kera iblis itu sudah mendapatkan pengalaman. Sekarang, lebih mudah baginya untuk membunuh musuh lagi. Namun, setelah membunuh satu binatang aneh, lebih banyak binatang aneh menyerbu dari segala arah. Beberapa dari mereka menyerang Zichen, sementara yang lain langsung menyerang kera iblis itu. Mata mereka dingin dan penuh dengan niat membunuh. Api iblis membumbung di sekitar kera iblis itu, dan matanya memancarkan niat membunuh. Melihat sekelompok binatang aneh menyerbu, ia tiba-tiba berteriak, iblis menelan dunia. Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dengan hebat. Garis-garis cahaya hitam muncul di langit. Langit, yang tadinya masih cerah, tiba-tiba menjadi gelap gulita. Awan hitam menutupi langit, dan ki iblis bertahan. Ruang di sekitarnya menjadi gelap gulita. Pada saat ini, bukan hanya penglihatan mereka yang terhalang, tetapi pikiran spiritual mereka juga terhalang. Di dunia yang gelap, pikiran spiritual orang-orang ini ditekan hingga tingkat yang berbeda-beda. Cahaya merah di mata kera iblis itu menyala-nyala, memancarkan cahaya yang membuat jantung orang berdebar-debar. Kakinya berkelebat, dan muncul di hadapan seekor binatang aneh. Binatang aneh itu tampaknya merasakan sesuatu. Ia menoleh dan melihat ke samping. Yang dilihatnya adalah aura hitam yang membumbung tinggi, dan tongkat hitam pekat muncul dari aura hitam itu. Ledakan Di dunia yang gelap gulita ini, tiba-tiba terdengar ledakan. Setelah ledakan itu, terdengar teriakan melengking lainnya. Tubuh binatang manusia itu hancur berkeping-keping oleh tongkat itu, dan kemudian tubuhnya hancur berkeping-keping. Namun, indera spiritualnya berhasil melarikan diri. Namun, sebelum indera spiritualnya bisa melesat jauh, dia merasakan dua sinar cahaya merah mendarat di indera spiritualnya satu demi satu. Cahaya merah itu tampaknya mengandung semacam kekuatan aturan. Pikiran spiritual pihak lain tidak dapat bergerak. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah esensinya telah sepenuhnya terlihat. Setelah itu, cahaya merah itu bagaikan dua pedang tajam, membubarkan pikiran spiritual pihak lain. Sebelum dia meninggal, pihak lain itu menjerit melengking. Dengan Eye of Delusion Breaker, kera iblis dapat membunuh musuhnya dengan lebih mudah. Selain itu, ia dapat melihat hakikat manusia dan menemukan kelemahan mereka. Serangan kera iblis itu ada di sekitar Zichen. Serangan itu terutama membunuh manusia di sekitar Zichen. Seiring dengan meningkatnya jumlah manusia yang terbunuh, manusia lainnya jelas ketakutan dan mulai mundur. Namun, di dunia yang gelap, mereka sama sekali tidak dapat membedakan antara benda-benda dan tidak dapat melarikan diri. Kera iblis itu menghancurkan binatang-binatang aneh yang berubah dari manusia, tetapi ia tidak senang. Sebaliknya, ia tampak khawatir karena pada saat ini, Zichen masih belum bergerak. Di lautan kesadaran, pikiran spiritual Zichen membentuk lapisan pertahanan, tetapi dalam menghadapi serangan kuat Tuan Wu, pertahanan ini tampaknya rentan. Tidak ada gunanya. Kau hanya esensi jin dan belaka. Tidak ada gunanya melawan. Kau telah menghancurkan gua tempat tinggalku dan merusak tubuhku. Hari ini, aku akan menyiksamu sampai mati. Suara penuh kebencian Tuan Wu terdengar di lautan kesadaran Zichen. Di bagian terdalam lautan kesadaran, Zichen menyaksikan semua ini dengan acuh-ta'acuh. Pada saat yang sama, pikiran spiritualnya memobilisasi sinar cahaya kemasan untuk membentuk pertahanan. Dalam hal kemurnian pikiran spiritualnya, pikiran spiritual Zichen lebih murni daripada pikiran spiritual Tuan Wu. Namun, yang kurang darinya sekarang adalah metode serangan pikiran spiritualnya, serta kuantitas pikiran spiritualnya. Untungnya, ini adalah lautan kesadaran Zichen. Setelah pikiran spiritualnya terkuras, pikiran spiritualnya akan terisi kembali, tidak seperti Tuan Wu yang mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan. Pertahanan yang terbentuk di lautan kesadaran Zichen lebih terkonsentrasi, tetapi kecepatan hancurnya juga lebih cepat. Ekspresi Tuan Wu juga lebih heboh. Dibandingkan dengan Tuan Wu, Zichen jauh lebih tenang. Dia memegang ramuan untuk memulihkan kekuatan jiwanya di tangannya dan siap menelannya kapan saja. Tuan Wu, yang berhasil menembus lapisan demi lapisan pertahanan, tampaknya menyadari niat Zichen. Serangannya menjadi lebih tajam. Pikiran spiritualnya berkelebat dan berubah menjadi pedang cahaya yang tajam. Kemudian, dia melesat maju. Saat lapisan pertahanan Zichen bertemu dengan pedang cahaya ini, lapisan pertahanan itu langsung hancur. Melihat Tuan Wu hendak mencapainya, Zichen langsung menelan ramuan itu dan memulihkan pikiran spiritualnya yang terkuras. Pada saat ini, pikiran spiritual Tuan Wu juga terkuras. Hari ini, kau harus mati. Tuan Wu mendekat dan berubah menjadi sosok manusia lagi. Matanya penuh kebencian. Benarkah begitu? Zichen melirik ke arah pihak lain dengan dingin. Ada sedikit kegilaan di wajahnya yang sedikit pucat. Pada saat berikutnya, dia memobilisasi semua pikiran spiritual di lautan kesadarannya. Seluruh lautan kesadaran diselimuti oleh pikiran spiritual kemasan. Pikiran spiritual kemasan itu bagaikan lautan. Setelah semuanya muncul, ekspresi Tuan Wu berubah. Dia berseru, kamu, bagaimana kamu bisa memiliki pikiran spiritual yang begitu kuat? Kuat, menurutku sangat lemah. Zichen mendengus dingin. Kemudian, lautan emas pikiran spiritual bergetar dan berubah menjadi ribuan pedang emas kecil. Pedang-pedang kecil ini bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Ketika Zichen pertama kali memasuki tanah pemakaman suci, ia menemukan sisa-sisa teknik kultivasi spiritual. Ia telah mengolahnya hingga sekarang. Itu setara dengan mengolah kitab surgawi yang belum lengkap. Ia memang tidak puas dengan pemikiran spiritualnya saat ini. Pikiran spiritual adalah satu-satunya kelemahan Zichen sejauh ini. Kelemahan ini tidak dapat diungkapkan kepada mereka yang tidak pandai dalam serangan pikiran spiritual. Namun, kelemahan ini berakibat fatal bagi Tuan Wu. Ribuan pedang emas kecil itu tidak membuat Tuan Wu takut. Sebaliknya, ekspresinya malah semakin ganas. Dia tidak punya cara untuk mundur. Dia hanya bisa menyerang. Oleh karena itu, meskipun ada gunung suci di depannya, dia harus menyerang. Banyak pedang emas bergetar di lautan kesadaran dan mengeluarkan suara berdengung. Kemudian, mereka langsung menuju Tuan Wu. Sosok Tuan Wu berkelebat dan berubah menjadi cahaya pedang. Ia terus maju ke arah ribuan titik cahaya itu. Pada saat yang sama, ia memancarkan pikiran spiritual terakhirnya. Tidak ada gunanya. Bubarkan pikiran spiritualmu. Ini hanya akan mempercepat kematianmu. Cahaya pedang tebal itu melesat lurus ke depan. Kemana pun ia lewat, pedang-pedang kecil yang dibentuk oleh pikiran spiritual Zichen langsung hancur berkeping-keping. Di dunia luar, saat pikiran spiritual Zichen terus-menerus tersebar, darah mulai mengalir dari sudut mulut Zichen. Hal ini membuat sikra iblis semakin khawatir. Cahaya pedang itu langsung menuju ke pusat lautan kesadaran Zichen. Selama periode ini, tidak banyak pedang kecil yang bersentuhan dengannya. Hanya seperlima dari mereka. Namun, seperlima ini menghabiskan banyak energi. Setelah menembus garis lurus dan mencapai pusat lautan kesadaran Zichen, cahaya pedang yang dibentuk oleh pikiran spiritualnya telah menjadi redup. Namun, meskipun masih ada jejak kekuatan serangan yang tersisa, Tuan Wu masih berharap untuk membunuh Zichen sepenuhnya di sini. Ini karena di kedalaman pikiran spiritual, tempat di mana api jiwa Zichen berada sangat lemah. Meskipun dia juga sangat lemah, dia masih punya cara untuk menyerang. Ini jauh lebih kuat daripada Zichen. Wajah Tuan Wu jelas-jelas bangga, tetapi dia tidak ceroboh. Dia bahkan tidak memancarkan pikiran spiritualnya. Setelah menerobos serangan pedang-pedang kecil itu, dia langsung menuju ke api jiwa Zichen. Akan tetapi, saat dia baru saja terhindar dari serangan pedang-pedang kecil itu, sebelum dia bisa mencapai api jiwa Zichen, Tuan Wu sudah tercengang. Di depannya, Zichen, yang memancarkan cahaya keemasan, berdiri di sana. Dia tinggi, seperti raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi. Di tangannya, dia memegang palu cahaya emas berukuran besar. Seluruh palu itu sebesar rumah dan memancarkan pikiran spiritual murni. 907. Melihat Zichen yang tinggi, Tuan Wu benar-benar tercengang, dan seluruh dirinya berubah dari keadaan cahaya pedang menjadi tubuh manusia. Dia tampak ketakutan dan mengarahkan jarinya ke arah Zichen, suaranya bergetar, kamu, kamu. Pada saat ini, melihat Zichen seperti ini, Tuan Wu tidak tahu harus berkata apa, karena indera spiritual pihak lain terlalu kuat dan terlalu luas. Meskipun pengendalian indera spiritual masih sangat lemah, dan cahaya indera spiritual di seluruh kepala martil tidak terlalu padat dan masih menghilang, tetapi pihak lain memiliki banyak indera spiritual. Tidak peduli seberapa banyak Anda menghilang, itu akan terisi kembali di saat berikutnya. Indera spiritual ini berada di luar imajinasi, di luar imajinasi Tuan Wu. Jika pihak lain benar-benar tahu cara menyerang dengan indera spiritual, dengan indera spiritual seperti itu, dia akan terbunuh dalam sekejap. Tuan Wu adalah penduduk asli dunia ini, dan dia sangat bangga dengan indera spiritualnya sendiri. Indera spiritualnya jauh lebih kuat daripada Heiba, tetapi di hadapan Zichen, dibandingkan dengan indera spiritual Zichen yang luas, indera spiritualnya benar-benar lemah. Zichen bercanda mengayunkan palu ringan di tangannya dan menghantam langsung ke arah Tuan Wu di bawah. Pada saat ini, di hadapan indera spiritual Zichen yang luas, Tuan Wu sudah putus asa, sedemikian rupa sehingga perlawanannya menjadi kurang aktif. Dalam situasi ini, tidak diragukan lagi bahwa dia akan mati. Ledakan. Palu ringan itu menghantam tepat di atas kepala Tuan Wu dengan kekuatan yang besar. Kemudian, dengan ledakan keras, palu ringan di atas kepala Tuan Wu hancur berkeping-keping. Benar saja, Tuan Wu masih utuh, tetapi palu cahaya yang mengancam di atas kepalanya telah langsung retak. Perasaan seperti ini, seolah-olah kepala martil itu adalah sepotong ampas tahu, begitu rapuh. Palu cahaya itu menyebar dan berubah menjadi bola cahaya kemasan. Cahaya kemasan ini tidak sebesar yang diperkirakan. Itu hanya bola cahaya kemasan. Tak lama kemudian, cahaya kemasan ini berubah lagi menjadi palu cahaya. Kali ini, palu cahaya itu bahkan lebih besar. Mata Tuan Wu kembali terbelalak, sorot matanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, sebab ia melihat palu cahaya yang baru terbentuk itu ternyata berongga. Palu berongga itu tidak lebih baik dari ampas tahu. Bahkan jika Tuan Wu berdiri di sana dan membiarkannya membunuhnya, dia tidak akan terbunuh. Benar saja, palu ringan itu jatuh lagi. Dengan suara siulan, dengan kekuatan 10 ribu kati, palu itu jatuh tepat di kepala Tuan Wu. Dengan suara keras lainnya, palu cahaya itu pun menghilang lagi. Kali ini, bahkan palu cahaya itu pun menghilang. Sosok tinggi Zichen di depannya juga menjadi kabur. Mata Tuan Wu membelalak, matanya penuh kegilaan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, sialan, sialan, kau menipuku. Tuan Wu sangat marah dan marah. Dia telah ditipu. Betapa luasnya lautan pikiran spiritual. Betapa lemahnya kendali atas pikiran spiritual. Itu semua palsu. Itu semua kebohongan. Yang membentuk sosok tinggi dan palu besar itu hanyalah sekumpulan kecil pikiran spiritual. Benda-benda yang dibentuk oleh pikiran spiritual itu berongga, seperti bangunan yang terbuat dari kertas yang akan hancur hanya dengan sekali tusukan. Namun, penampilan Zichen terlalu realistis, sehingga Tuan Wu salah menilai dirinya. Ia mengira bahwa pikiran spiritual Zichen seluas lautan, tetapi Zichen tidak memiliki kendali yang cukup atas pikiran spiritualnya dan tidak dapat memadatkannya sepenuhnya. Penemuan ini membuat Tuan Wu sangat kesal. Dia sebenarnya bodoh karena tidak membela diri. Dia menunggu kematian dan membiarkan kedua palu itu menghantam kepalanya. Akan tetapi, sampah semacam ini, apalagi dua palu, bahkan dua puluh atau dua palu pun tidak akan mampu membunuhnya. Namun, sebelum Tuan Wu sempat merasa bangga pada dirinya sendiri, wajahnya berubah drastis. Kali ini, keputus asaan yang sesungguhnya muncul. Dia mendongak menatap sosok tinggi Zichen di depannya yang perlahan menghilang. Matanya penuh dengan kebencian, perhitungan pihak lain jelas untuk menunda waktu, dan hasil dari penundaan ini adalah membiarkan pikiran spiritual yang sebenarnya di belakangnya kembali. Semua yang terjadi adalah cerita panjang, tetapi sebenarnya, itu terjadi dalam sekejap. Tuan Wu melihat Zichen putus asa. Zichen berhenti sejenak, lalu mengayunkan palu dan memukulnya dua kali. Selama waktu ini, ribuan pedang emas sudah cukup untuk kembali, dan ketika mereka kembali, mereka bisa berubah menjadi pedang besar. Pedang besar itu bersiul dan langsung menuju punggung Tuan Wu. Tuan Wu mengeluarkan suara putus asa dan enggan, saya kejam. Pedang besar itu menembus dadanya tanpa kecelakaan. Sosok Tuan Wu menghilang, tetapi suaranya yang enggan masih bergema di benak Zichen. Dia memang dendam. Dia punya kemampuan untuk membunuh Zichen, tetapi dia melewatkan kesempatan itu. Setelah memikirkan rencana Zichen, rencana itu penuh dengan celah. Siapa di dunia ini yang bisa memiliki pikiran spiritual yang lebih kuat daripada dia, seorang kultifator rencana yang menghususkan diri dalam pikiran spiritual? Terlebih lagi, itu berubah menjadi pemikiran spiritual yang begitu besar. Tingkat pemikiran spiritual ini, Tuan Wu tidak dapat mengubahnya bahkan di masa jayanya. Celah? Ada celah di mana-mana, tetapi sayangnya, Tuan Wu terlambat menyadarinya. Suaranya yang tidak rela pun menghilang dalam pikiran Zichen. Tuan Wu meninggal, dan pikiran spiritual Zichen muncul. Cahayanya sangat redup, dan seluruh tubuhnya jauh lebih lemah. Di dunia luar, tepat saat si monster Kera menarik kembali aura iblisnya, Zichen membuka matanya. Zichen membuka matanya, dan matanya bersinar. Monster Kera itu memegang tongkat hitam, menunjuk ke arah Zichen, dan berteriak, Siapa kamu? Zichen tidak berbicara, karena wajahnya sangat pucat. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Kera monster itu segera mencabut tongkatnya dan berubah menjadi cahaya hitam untuk menangkap Zichen. Pada saat ini, napas spiritual Zichen dilepaskan. Kera monster itu tahu bahwa itu adalah Zichen, dan wajahnya langsung menunjukkan kegembiraan. Monster Kera itu membantu Zichen ke tanah, kemudian Zichen duduk bersila, menelan ramuan untuk memulihkan pikiran spiritualnya, dan mulai memulihkan kerusakan pada pikiran spiritualnya. Dalam pertarungan hari ini dengan Tuan Wu, Zichen menang secara misterius, secara misterius. Setelah satu jam, Zichen membuka matanya. Kerusakan pada pikiran spiritualnya hampir sembuh dengan bantuan ramuan itu. Membuka matanya, Zichen melihat si Kera monster. Dia sedang mengobrak abrik beberapa mayat, dan sepertinya sedang mencari sesuatu. Apa yang sedang kamu cari? Tanya Zichen. Kamu sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Tanya si Kera monster. Aku baik-baik saja. Zichen mengangguk. Sekarang setelah dia mengingat pertempuran dengan Tuan Wu, Zichen masih memiliki ketakutan yang tersisa. Melihat kondisi Zichen yang baik, si Kera monster tidak bertanya lebih lanjut, tetapi berkata, aku mencari cincin spiritual di tubuh mereka, tetapi aku tidak dapat menemukannya. Metode kultivasi mereka sangat aneh. Jika kamu tidak siap, kamu pasti akan menderita kerugian besar. Zichen mengangguk. Dia hampir menderita kerugian besar. Kecakapan bertarung Tuan Wu tidak sebaik dia. Jika dia sedikit lebih berhati-hati dan menghindari serangan indra spiritual, dia akan mampu membunuh Tuan Wu dengan satu tembakan. Itu sangat mudah. Hal yang sama juga berlaku untuk si Kera monster. Ia dapat membunuh binatang bermutasi berwujud manusia dengan satu pukulan, tetapi ia hampir terbunuh. Metode kultivasi itu memang sangat aneh. Perhatikan baik-baik. Meskipun saya tidak setuju dengan meninggalkan tubuh fisik untuk menyerang dengan pikiran spiritual, ketika menghadapi serangan tingkat ini, tidak apa-apa menggunakan pikiran spiritual untuk bertahan, kata Zichen. Sebelumnya, si Kera monster itu menjaga Zichen dan tidak pergi jauh. Sekarang setelah Zichen bangun, si Kera monster itu tidak lagi ragu dan menuju ke Goa Kediaman Tuan Wu. Sepanjang jalan, mayat-mayat manusia masih ada di sana, membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah ke sana. Tuan Wu tidak memiliki cincin spiritual, jadi kemungkinan besar hasil panennya ada di Kediaman Goa. Monster Kera itu datang ke Goa tempat tinggalnya dan mencarinya selama beberapa saat. Selama waktu itu, ia menemukan banyak hal yang berguna, dan hal-hal ini hampir semuanya berhubungan dengan pikiran spiritual. Setelah itu, monster Kera itu menggunakan mata pemecah delusi dan menemukan bahwa ada batasan di Kediaman Goa. Setelah menghancurkannya dengan paksa, ia menemukan tempat Tuan Wu menyembunyikan harta karunnya. Sebagian besar dari benda-benda itu adalah sumber daya, dan di antaranya, si monster Kera juga melihat cincin spiritual seorang kultifator, yang jelas diperoleh dengan membunuh peserta ujian. Di tengah-tengah seluruh perbendaharaan, terdapat sebuah panggung batu giyok, dan di atas panggung batu tersebut terdapat dua lembar batu giyok. Lembaran batu giyok tersebut berukuran sebesar telapak tangan dan memancarkan cahaya terang. Sosok Kera monster itu melintas dan tiba di samping panggung batu. Ia mengeluarkan selembar batu giyok dan menyelidikinya dengan pikiran spiritualnya. Namun, begitu pikiran spiritualnya menyelidiki, Sikra monster mendengus dan langsung tersipu. Ia membuang slip giyok itu. Apa ini? Zichen mengambil slip giyok itu dengan rasa ingin tahu dan menyelidikinya dengan pikiran spiritualnya. Di dalam lembaran giyok itu, terdapat banyak gambar, yang merekam berbagai posisi dan gambar pria dan wanita yang sedang berhubungan seks. Wajah Zichen sedikit memerah. Ini adalah sejenis teknik kultifasi ganda, tetapi dilakukan antara pria dan wanita. Siapa yang mengira bahwa Tuan Wu, si cabul ini, akan mampu mengolahnya hingga ketingkatan seperti itu. Zichen menarik kembali indera spiritualnya dan kemudian menyimpan kembali kepingan giyok itu. Monster kera itu menatap Zichen dengan saksama, dan wajah Zichen menunjukkan sedikit rasa malu. Dia menjelaskan, benda ini berbahaya bagi manusia, jadi lebih baik kita menyingkirkannya. Monster kera itu tidak berbicara, tetapi memberikan kepingan giyok lainnya kepada Zichen. Zichen mengambil kepingan giyok itu dan memeriksanya dengan pikiran spiritualnya lagi. Setelah menyadari apa yang terekam di dalamnya, tubuhnya sedikit bergetar. Lembaran giyok ini mencatat semacam metode kultifasi, yang khusus untuk pikiran spiritual. Yang mengejutkan Zichen adalah bahwa metode kultifasi pikiran spiritual ini sebenarnya mirip dengan metode kultifasi yang diperolehnya di tanah pemakaman suci. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa keduanya adalah bagian dari metode kultifasi yang sama, dan setelah saling memverifikasi, Zichen menemukan bahwa ini adalah metode kultifasi yang menakjubkan. Zichen bahkan merasa bahwa ini adalah metode kultifasi yang sebenarnya yang tercatat dalam kitab surgawi. Namun, benda ini masih belum lengkap. Meskipun pikiran spiritual yang diolah luar biasa, benda ini masih belum dapat mencapai tingkat kesempurnaan. Selain itu, jika harus dibagi, maka yang diperoleh Zichen Jue adalah bagian pertama, dan yang ada di sini adalah bagian kedua. Saat Zichen tengah memahami metode kultifasi, monster kera itu sudah menyimpan semua yang ada di sini. Zichen meletakkan kepingan giyok itu, melihat sekeliling, dan berkata, urus saja tubuhmu. Kita akan berkultifasi di sini selama sisa waktu, dan menunggu kitab surgawi muncul. Sikra monster mengangguk. Setelah Heiba kembali, dia tidak pernah datang ke sini lagi karena dia takut membuat Tuan Wu tidak senang. Dia menduga bahwa Tuan Wu seharusnya bersemangat. Waktu berlalu, dan segera, beberapa bulan telah berlalu. Semakin banyak penantang datang ke sini. Tujuan mereka sangat bersatu, yaitu untuk mendapatkan kitab suci. Akan tetapi, sebelum kitab suci muncul, ada kesepakatan diam-diam untuk tidak berperang. Tepat saat batas waktu seribu tahun akan berakhir, di pusat dunia ini, sebuah badai muncul dari udara tipis. Badai ini langsung menuju ke langit, menimbulkan suara gemuruh yang menyebar ke seluruh dunia. 908. Badai itu menghancurkan angkasa dan langsung menghantam langit dan bumi. Kekuatan kehancuran yang dihasilkan badai itu melampaui kekuatan manusia. Badai itu gelap gulita, yang disebabkan oleh hancurnya angkasa. Di sekitar badai, ada kilatan cahaya, menyebabkan ruang terus-menerus terdistorsi dan membentuk kekuatan aturan. Kekuatan aturan membekukan badai, membuatnya berguncang tetapi tidak dapat menyebar atau meluas. Jika tidak, jika badai itu dibiarkan membesar, seluruh dunia akan tersapu oleh badai dan hancur berkeping-keping. Setelah badai itu muncul, badai itu menghasilkan daya isap yang kuat. Energi spiritual surga dan bumi di dunia ini dengan gila-gilaan menyatu ke arah badai itu. Badai itu berguncang dan bergemuruh. Selama seseorang berada di dunia ini, mereka dapat merasakan getaran yang disebabkan oleh badai itu. Banyak ahli yang membuka mata mereka saat merasakan getaran itu. Mata mereka berbinar-binar. Pada saat ini, di seluruh dunia, aura yang kuat muncul. Aura ini membuat jantung orang berdebar-debar dan ketakutan. Seribu tahun, seribu tahun lagi telah berlalu. Kitab surgawi telah muncul kembali. Seribu tahun telah berlalu. Aku ingin tahu berapa banyak teman lama yang bisa kutemui kali ini. Aku mencoba menahannya selama seribu tahun, tetapi wilayah kekuasaanku masih mencapai batas dunia ini. Sepertinya ini adalah kesempatan terakhir untuk memperjuangkan kitab surgawi. Jika aku melewatkannya, aku tidak akan memiliki kesempatan lagi dalam hidup ini. Setelah serangkaian aura kuat muncul, mereka disertai oleh serangkaian suara. Mata Hei Ba berbinar. Saat getaran itu datang, dia memanggil sekelompok orang. Pemimpinnya adalah Bai He, yang berada di alam asal manusia. Melihat Bai He, Hei Ba bertanya, Bai He, apakah kamu siap? Bai He mengangguk. Dia tampak gagah berani dalam baju besinya. Dia berkata dengan keras, aku sudah siap selama seribu tahun. Tatapan Hei Ba menyapu manusia di belakang Bai He. Mereka adalah penduduk asli. Mereka telah ditaklukkan oleh Hei Ba seribu tahun yang lalu dan telah mengikutinya selama seribu tahun. Kali ini, kita harus mendapatkan kitab surgawi, kata Hei Ba dengan suara keras. Kita harus mendapatkannya, teriak penduduk asli. Apakah kita akan menemui Tuan Wu? Bai He bertanya sebelum mereka berangkat. Hei Ba menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia akan membawa orang ke sana. Pada hari kedua setelah Badai muncul, Hei Ba memimpin sekelompok orang ke lokasi Badai. Setelah getaran itu, Zichen juga terbangun dari pengasingannya. Badai itu telah menyebabkan terlalu banyak gerakan dan melibatkan kekuatan aturan. Selama dia berada di dunia ini, dia tidak bisa berkultivasi. Pada saat yang sama, Sikra Iblis membuka matanya, dan seberkas cahaya terang memancar di matanya. Setelah hampir setahun berkultivasi secara tertutup, mereka berdua fokus untuk memahami teknik kultivasi roh yang belum selesai. Dunia ini tampaknya sangat bermanfaat bagi pertumbuhan indera spiritual. Hanya dalam waktu satu tahun, indera spiritual keduanya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Di antara mereka, perubahan yang paling signifikan tercermin dalam serangan dan pertahanan indera spiritual mereka. Hari ini, jika mereka harus menghadapi binatang buas atau Tuan Wu lagi, Zichen dan Kera Iblis tidak akan begitu malu. Bahkan jika kedua belah pihak menggunakan indera spiritual murni untuk bertarung, keduanya yakin bahwa mereka tidak akan dikalahkan, karena metode kultivasi yang mereka kembangkan lebih kuat daripada milik Tuan Wu. Suara gemuruh terdengar, dan bumi berguncang. Batu-batu berjatuhan dari langit-langit gua, dan ki spiritual di seluruh dunia menjadi lebih ganas, mengalir ke tempat yang sama. Roh ki langit dan bumi langsung menuntun mereka berdua ke arah badai. Setelah mereka berdua meninggalkan gua, mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan melangkah maju. Pada saat ini, jika seseorang berada di langit di atas seluruh dunia, ia akan dapat melihat bahwa segala sesuatu di dunia ini sedang berkumpul menuju satu tempat. Dan tempat ini adalah pusat badai. Orang-orang dari pasukan lima elemen telah tiba. Setidaknya ada lima orang dari masing-masing pihak, dan semuanya adalah prajurit siantian. Alam mereka telah mencapai alam asal manusia, dan kekuatan tempur mereka tidak lebih lemah dari tubuh spiritual alam inti asal. Setelah berhasil menerobos ke alam asal manusia, mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang teknik siantian, dan kekuatan tempur mereka secara alami tirani. Dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun penguji ujian yang berani datang ke sini untuk merebut kitab-kitab surga yang lemah. Jika seseorang benar-benar harus menemukan beberapa orang yang lemah, maka mantan pemimpin sekte pedang, ninja pedang, pasti salah satu dari mereka. Pasukan lima elemen telah tiba lebih awal, dan mereka dibagi menjadi lima kelompok, dipimpin oleh lima prajurit siantian dari alam asal manusia. Pada saat ini, kelima kelompok tidak berkomunikasi, tetapi masing-masing dari mereka menemani yang lain. Selain pasukan lima elemen, ada pasukan lain di arah lain badai. Sekte pedang tentu saja merupakan salah satu pasukan, dan selain sekte pedang, klan Dao yang mendominasi juga telah muncul. Klan ini mengolah teknik tinju dominasi, yang sangat kuat. Itu adalah salah satu teknik terkuat dari klan kuno, dan setelah diturunkan, itu menjadi klan Dao dominasi. Selain itu, di arah lain, berdiri seorang pria berpakaian hitam. Seluruh tubuhnya tertutup warna hitam, dan tidak seorang pun dapat melihat wajahnya. Dia berdiri di sana sendirian, tetapi dia menempati posisi salah satu pasukan. Ini adalah aliansi pembunuh surgawi, klan Sizi. Pada saat ini, hanya satu orang yang muncul, yang berarti yang lainnya bersembunyi dalam kegelapan. Tidak jauh dari klan Sizi, ada beberapa pria bertubuh besar. Mereka adalah pria bertubuh besar, dan tinggi mereka lebih dari 2 meter. Lengan mereka setebal paha orang normal, dan sekilas, mereka tampak seperti beruang raksasa. Mereka semua adalah kultifator tubuh, dan tubuh mereka mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Inilah kekuatan di belakang mereka. Mengandalkan status mereka sebagai pengendali, mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk mengirim mereka ke sini secara paksa. Selama kurun waktu ini, mereka harus menginjakan kaki di jalan kuno, dan hanya separuh jalan kuno yang dapat mereka masuki. Selain berbagai kekuatan, terkadang ada beberapa penggarap nakal yang sangat beruntung. Mereka cukup beruntung untuk sampai di sini, tetapi melihat jumlah pembangkit tenaga listrik dalam kelompok itu, bahkan jika mereka cukup beruntung untuk sampai di sini, mereka tidak akan mendapatkan banyak. Pada saat ini, hampir semua kekuatan eksternal telah tiba. Meskipun tidak ada permusuhan antara kedua belah pihak, mereka dalam keadaan waspada. Hampir semua pandangan mereka tertuju pada badai, menunggu jalan masuk dalam badai itu terbuka. Cahaya dan bayangan muncul di langit, berhasil menarik perhatian para penantang ujian ini. Dua orang datang dari utara, seorang pria dan seorang wanita, satu berpakaian hitam dan satu berpakaian putih. Keduanya datang berdampingan. Tatapan para penantang ujian tertuju pada mereka berdua, dan mata mereka dipenuhi dengan keraguan dan rasa ingin tahu. Ini karena indera spiritual mereka yang kuat tidak dapat mendeteksi mereka berdua. Kerumunan yang awalnya tidak peduli, tampak jauh lebih bermartabat pada saat berikutnya. Hei Ba, kau belum pergi dari sini. Pada saat ini, sebuah suara datang dari barat, dan kemudian sebuah sosok muncul di kejauhan. Hei Ba dan Bai He menoleh dan melihat orang yang datang. Upil mata Hei Ba mengecil, dan dia berkata, Wu Chang, itu kamu. Kamu belum pergi. Wu Chang tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan tawanya, suara yang lebih keras terdengar dari utara. Kupikir aku tidak akan bertemu banyak kenalan kali ini, tetapi aku tidak menyangka akan bertemu kalian berdua begitu aku tiba. Sepertinya akan butuh banyak usaha untuk berhasil merebut kitab surgawi kali ini. Di tengah tawa, seorang pemuda terbang dari utara. Zheng King, kamu juga belum pergi. Tatapan Hei Ba kembali tertuju pada pemuda itu. Kamu belum pergi, jadi bagaimana aku bisa pergi? Pemuda bernama Zheng King itu mencibir, lalu matanya yang agak dingin menatap ke arah kekuatan lain. Betapa besarnya barisan. Tampaknya skala kali ini bahkan lebih besar dari sebelumnya. Suara lain terdengar dari langit. Mereka dianggap sebagai ahli lokal. Sebelumnya, pasukan lain tidak menganggap mereka serius karena jumlah mereka terlalu sedikit. Namun, ketika mereka datang satu demi satu, mereka menemukan bahwa indra spiritual mereka tidak dapat mendeteksi satu sama lain, dan mereka tidak dapat mendeteksi alam satu sama lain. Ekspresi mereka menjadi bermartabat. Enam orang dari pasukan lokal telah datang, dan kenam orang ini saling mengenal. Setelah datang dari arah yang berbeda, mereka berjalan bersama-sama, tampak seperti sebuah aliansi. Namun, setelah mendengarkan pembicaraan mereka yang tidak bermoral, jelaslah bahwa hubungan mereka tidak begitu baik. Sekalipun itu adalah aliansi, itu hanya sementara. Hampir semua orang ada di sini, tapi mengapa aku tidak melihat orang mesum itu? Pemuda bernama Zheng King itu tiba-tiba bertanya. Dia seharusnya ada di sini untuk acara seperti ini. Wajar saja kalau dia mencari mangsa lebih awal dari kita, kata Wuchang. Mungkin dia sedang bersenang-senang di gua tempat tinggalnya. Setiap kali hal ini terjadi, saat itulah dia merasa paling nyaman dan bahagia. Tatapan semua orang tertuju pada Heiba, yang membuat Heiba tertegun, lalu bertanya, mengapa kamu menatapku? Wuchang tersenyum dan berkata, di antara kami, kau lah yang paling dekat hubungannya dengan orang cabul itu. Kau seharusnya tahu gerakannya. Mendengar kata-kata, hubungan dekat, ekspresi Heiba berubah, lalu dia berteriak, Wuchang, jangan bicara omong kosong. Aku hanya punya urusan dengan Tuan Wu. Mengenai mengapa dia tidak muncul, bagaimana aku tahu. Tapi menurutku dia pasti terlalu memanjakan diri dan akan segera datang. Zheng King mencibir dan berkata, perilaku orang mesum itu menjijikan. Dia sudah lama tidak datang, apa mungkin dia sudah terbunuh? Heiba menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, aku melihatnya setahun yang lalu, dan kekuatannya ada di sana. Di dunia ini, siapa yang bisa dengan mudah membunuhnya? Tepat saat mereka tengah berbincang, bayangan cahaya lain muncul di Cakrawala. Zheng King berkata, dia ada di sini. Eh, tidak, bukan orang mesum itu. Tepat saat mereka sedang berbicara, bayangan cahaya di Cakrawala mendekat. Itu adalah dua orang, satu adalah manusia berjubah hitam, yang lainnya adalah alien. Mereka sangat jauh, dan tidak ada seorang pun yang dapat melihat keduanya dengan indera spiritual mereka. Namun, ketika keduanya semakin dekat dan semua orang melihatnya dengan jelas, ekspresi banyak orang berubah. Itu kamu. Zichen. Zichen? Ini Zichen. Setelah itu, terdengar teriakan kaget. Ada yang datang dari pasukan lokal, ada pula yang datang dari pasukan asing. Itu adalah Zichen dan Sikramonster. Melihat mereka masih hidup, ekspresi Heiba berubah drastis, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan, begitu pula Bai Hei di sebelahnya. Pada saat yang sama, keduanya juga mendengar seruan dari para peserta ujian, dan mereka tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Jelas, Zichen dan Monster Kera memiliki latar belakang yang luar biasa. Ekspresi Heiba berubah drastis, membuat Zheng King dan yang lainnya penasaran. Zheng King bertanya, Heiba, apakah kamu mengenal mereka? Namun sebelum Heiba sempat menjawab, terdengar beberapa seruan lagi dari para peserta ujian. Seruan itu sangat keras, dan semua orang mendengarnya dengan jelas. 909. Seruan itu sangat keras, dan semua orang mendengarnya dengan jelas. Zichen sebenarnya memiliki satu halaman Kitab Surgawi. Hal ini menyebabkan perhatian semua orang tertuju pada Zichen dan Sikra Monster. Tatapan mereka berkeliling dengan liar. Mata mereka dipenuhi dengan permusuhan, keserakahan, dan keinginan. Namun, Zichen dan Sikra Iblis tampaknya tidak menyadari tatapan mereka saat mereka terbang lurus ke depan. Kitab Surgawi merupakan godaan yang mematikan bagi semua orang. Mata Chengking dan yang lainnya berbinar. Di samping mereka, Heiba juga terkejut dengan isi seruan itu, lalu berkata sambil tersenyum masam, sepertinya Tuan Wu tidak bisa datang. Beberapa mata orang beralih dari Zichen dan Monster Ape ke Heiba. Ekspresi Heiba sangat getir. Dia berkata, Dua tahun lalu, bawahanku menemukan mereka berdua dan aku membawa mereka kembali. Kupikir mereka adalah pejuang biasa dari alam bawaan dan tidak akan banyak membantu perjalanan ke Kitab Surgawi ini, jadi aku membawa mereka ke Tuan Wu setahun yang lalu. Ketika mereka mendengar ini, ekspresi mereka langsung berubah. Mereka secara alami tahu orang macam apa Tuan Wu dan orang macam apa dia. Selama seseorang datang kepadanya, dia akan menyiksa mereka sampai mati. Tidak mungkin bagi mereka untuk pergi hidup-hidup. Namun, situasinya sekarang adalah bahwa mereka berdua masih hidup, dan mereka mendengar bahwa pihak lain memiliki halaman Kitab Surgawi. Kemungkinan Tuan Wu masih hidup hampir nol. Sementara ekspresi mereka berubah, mereka mendesah dalam hati. Orang mesum yang sering mereka panggil mati benar-benar mati kali ini. Karena Zichen memiliki Kitab Surgawi dan dapat membunuh Tuan Wu, kekuatannya tentu saja tidak lemah. Bahkan pada saat ini, ketika semua orang mendengar bahwa dia memiliki Kitab Surgawi, mereka tidak segera mengambil tindakan tetapi terus berpikir. Saat berikutnya, terdengar seruan lain, itu Zichen, itu dia. Aku melihatnya dengan jelas saat itu. Setelah dia membunuh tubuh spiritual keluarga Huo, penduduk asli memberinya satu halaman Kitab Suci. Iya, ketika tubuh spiritual keluarga Huo terbunuh dan Kitab Surgawi muncul, hal itu menyebabkan sensasi besar di tempat berkumpul. Seruan ini sangat lengkap dan tepat waktu. Ketika Hei Badan yang lainnya, serta mereka yang tidak tahu tentang prestasi Zichen, mendengarnya, ekspresi mereka secara alami berubah lagi. Sebelum pihak lain memperoleh Kitab Surgawi, dia bahkan bisa membunuh tubuh spiritual. Kekuatan tempurnya tidak bisa diremehkan. Tuan Wu, Anda hanya mencari kematian dengan mencarinya. Cheng Qing dan yang lainnya saling memandang dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Seperti yang diharapkan, tidak langsung menyerang adalah pilihan yang bijaksana. Pihak lain bahkan dapat membunuh tubuh roh, jadi dia jelas bukan orang yang bisa dianggap remeh. Hei Badan Bai He saling memandang dan melihat kepahitan dan penyesalan di mata masing-masing. Mereka berkesempatan untuk berteman dengan seorang ahli yang telah membunuh roh dan memiliki Kitab Suci Arcane, tetapi mereka melewatkan kesempatan itu. Ini adalah salah satu alasan mereka menyesal. Alasan lainnya adalah ketika Zichen dan Monster Ape baru saja tiba, mereka belum memahami Kitab Suci Arcane. Jika dia telah mengambil keputusan dan bergabung dengan Tuan Wu, mereka mungkin dapat membunuhnya. Jika mereka membunuh Zichen saat itu, mereka berdua akan bisa mendapatkan satu halaman Kitab Surgawi. Itu akan menjadi keuntungan besar. Sayangnya, sudah terlambat bagi mereka untuk menyadarinya sekarang. Masalah tubuh rohani yang dihancurkan sudah menjadi pengetahuan umum di antara para peserta ujian, jadi ketika Zichen muncul, semua orang hanya menatapnya dengan heran. Karena dia telah membunuh tubuh rohani, hal itu tidak menimbulkan sensasi lagi. Meskipun ada kekuatan aturan yang melonjak di luar badai, itu masih sangat menakutkan. Zichen dan Monster Ape melihatnya dari jauh, dan keterkejutan di mata mereka tidak kalah dari yang lain. Keduanya sengaja melewati badai dan terbang. Monster Ape melihat Heiba dari jauh, dan pada saat yang sama memberi isyarat kepada Zichen untuk melihat ke atas. Zichen melihat Heiba di tengah kerumunan di udara. Setelah mendarat, dia melangkah ke arah Heiba bersama Monster Ape. Wajah Heiba perlahan berubah suram, dan di sebelahnya, wajah Bai He juga sedikit membeku. Saat Zichen mendekat, ekspresinya perlahan berubah tidak bersahabat. Tujuannya jelas, dan dia langsung menuju Heiba. Cheng Qing dan yang lainnya saling memandang dan mundur selangkah. Jelas, mereka menggunakan tindakan mereka untuk menunjukkan bahwa itu bukan urusan mereka. Saat Zichen mendekat, tangan Hei bater kepal rat. Matanya memancarkan cahaya dingin, dan pikirannya tegang luar biasa. Jika Zichen bergerak, atau menunjukkan niat menyerang, dia akan menyerang. Meskipun menyerang sekarang akan mengacaukan semua rencananya, ini adalah harga yang harus dibayarnya karena meremehkan kekuatan tempur Zichen, bahkan jika dia harus menggunakan beberapa kartu trufnya sekarang. Saat dia mendekat, ketidakramahan di mata Zichen berangsur-angsur menghilang, dan senyum perlahan muncul di wajahnya. Saat dia berada di depan Hei Ba, dia tersenyum tipis dan berkata kepada Hei Ba, jangan bersemangat, jangan gugup, dan santai saja. Aku memiliki temperamen yang baik, dan aku berhati lembut. Karena kamu telah memberitahuku banyak rahasia, aku akan menahan keinginan untuk membunuhmu untuk sementara waktu. Tidak peduli apapun, aku akan membiarkanmu hidup untuk melihat kitab surgawi. Wajah Hei Ba muram, dan ekspresinya berubah karena marah. Namun, dia akhirnya menahannya dan tidak langsung menyerang. Di sampingnya, mata orang lain bersinar dengan cahaya aneh saat mereka melihat Zichen. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Zichen. Ini karena dia tidak hanya membunuh tubuh spiritual klan Huo, tetapi dia juga memiliki satu halaman kitab surgawi di tubuhnya. Semua orang datang ke sini untuk mendapatkan kitab surgawi, dan sekarang setelah Zichen memiliki halaman, banyak orang memiliki pikiran aneh. Pada saat ini, ekspresi para peserta ujian berubah, dan pikiran spiritual mereka dengan cepat menyampaikan keyakinan mereka. Namun, tidak peduli seberapa banyak mereka berpikir dan berdiskusi, tidak ada yang menyerang Zichen. Dengan begitu banyak orang di sini, tidak ada yang ingin menjadi yang pertama menyerang Zichen. Ini karena Zichen dengan kitab surgawi sangat berbahaya. Tingkat kematiannya sangat tinggi jika mereka menyerang terlebih dahulu. Setelah memikirkannya, Zheng Qing dan yang lainnya juga menyerah pada ide untuk menyerang Zichen bersama-sama. Bahkan jika mereka menyerang bersama-sama dan membunuh Zichen, itu mungkin tidak baik, karena masih banyak peserta ujian dari vaksi lain yang mengincar mereka dengan iri. Karena itulah Zichen dapat berjalan melewati sekawanan serigala tanpa terluka. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Zichen bukanlah seekor domba, melainkan seekor harimau, harimau yang ganas. Setelah mengatakan hal ini kepada Heiba, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Heiba di belakangnya. Namun, Heiba tidak dapat melakukan apapun terhadap Zichen di depannya. Fakta bahwa dia telah membunuh tubuh spiritual memberi banyak tekanan pada Heiba. Dia merasa bahwa ada banyak kejadian tak terduga dalam perburuan harta karun ini. Tepat saat Zichen berjalan tanpa rasa takut, sebuah suara dingin terdengar, kaulah yang membunuh tubuh spiritual klan Huoku. Lima peserta ujian berjalan mendekat. Mereka semua mengenakan baju besi seperti api. Dari kejauhan, mereka tampak seperti lima bola api. Dengan pakaian yang mencolok, mereka jelas tidak takut dikenali sebagai anggota klan Huo. Kelimanya melangkah maju dan menghalangi jalan Zichen. Jelas, mereka ada di sini untuk membuat masalah bagi Zichen. Mereka tahu bahwa Zichen telah membunuh tubuh spiritual dan memahami kitab surgawi. Namun, mereka masih berani menimbulkan masalah bagi Zichen. Jelas bahwa mereka sangat percaya diri. Melihat Zichen diblokir, Heiba, Zhengking, dan ekspresi faksi lokal lainnya menjadi jelek. Pertarungan untuk kitab surgawi akan sangat buruk, karena mereka bahkan tidak takut pada seseorang yang telah membunuh tubuh spiritual sebelumnya. Zichen melirik anggota klan Huo tahap asal manusia di depannya dan mencibir, aku tidak hanya membunuh tubuh spiritual klan Huo, aku juga membunuh kultifator alam siantian klan Huo, Huo Si. Jika dipikir-pikir lagi, aku telah membunuh banyak orang dari klan Huo. Bibir Zichen melengkung membentuk senyum mengejek. Dia kemudian bertanya, Kenapa? Apakah kamu meminta konfirmasi padaku? Apakah kamu mencoba mencari masalah denganku? Kalian sedang mencari kematian, kata pemimpin klan Huo dengan marah. Wajah Zichen masih penuh dengan ejekan. Dia tersenyum dan berkata, Huo Si dan tubuh spiritual klan Huo telah mengatakan hal yang sama kepadaku sebelumnya, tetapi mereka semua sudah mati. Ancaman Zichen membuat ekspresi kelima orang itu menjadi jelek. Namun, jelas tidak realistis untuk berpikir bahwa ancaman dapat membuat mereka berlima mundur. Kau sedang mencari kematian. Pemimpin klan Huo berteriak lagi. Kemudian, tubuhnya menyala dan api membumbung di sekelilingnya. Dia langsung berubah menjadi sinar api dan bergegas menuju Zichen. Pihak lain tidak banyak bicara dan langsung menyerang. Terlebih lagi, dia adalah orang pertama yang menyerang Zichen. Dia penuh percaya diri. Ketika pasukan lokal melihat ini, ekspresi mereka berubah jelek. Jelas, pihak lain telah bersiap. Mungkin, tubuh spiritual kedua klan Huo bersembunyi dalam kegelapan. Siantian Yuanqi melonjak. Yuanqi dari klan Huo memancarkan aura yang menakutkan. Dia bergegas menuju Zichen dan melancarkan serangan yang kuat. Api itu melesat keluar dengan suara menderu. Seperti gelombang api yang bergulung-gulung dan mendatangkan malapetaka bagi Zichen. Menghadapi serangan ini, ekspresi Zichen tidak berubah. Dia hanya mendengus dingin dan berkata, Kaulah yang mencari kematian. Begitu dia selesai berbicara, Zichen mengepalkan tinjunya. Cahaya kemasan muncul di permukaan tinjunya. Kekuatan sempurna mulai melonjak. Kemudian, Zichen meninju. Tinju emas itu menyilaukan. Seperti matahari emas yang menyala-nyala. Cahaya tinju emas itu langsung mengenai api. Kedua jenis energi itu bertabrakan, menyebabkan ledakan keras. Kemudian, kekosongan itu terdistorsi dengan hebat. Energi emas dan api membentuk riak-riak yang mulai menyebar. Tepat saat riak-riak menyebar, sebuah sosok terlihat mundur dengan menyedihkan dari riak-riak itu. Sosok itu adalah Yuanqi dari klan Huo. Sebagai seniman bela diri alam siantian, dia kuat dalam pertempuran. Namun, dia benar-benar dipukul mundur oleh Zichen dengan satu serangan. Adapun Zichen, dia hanya berdiri diam setelah serangan itu. Dia membiarkan energi itu menimbulkan kekacauan di sekelilingnya. Dia tidak bergerak sama sekali. Setelah dipukul mundur oleh satu serangan, ekspresi Yuanqi dari klan Huo sedikit berubah. Dia tahu bahwa ada celah di antara mereka berdua, tetapi dia tidak menyangka itu akan begitu jelas. Itu hanya satu serangan. Itu masih jauh dari cukup untuk menentukan pemenang. Selain itu, dia masih memiliki banyak teknik misterius yang belum dia gunakan. Pada saat ini, Zichen mendengus dingin dan berkata, kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk menguji kekuatanku. Kau sedang bermimpi jika kau pikir kau bisa membunuhku hanya dengan sedikit kekuatan ini. Menghadapi ejekan Zichen, Yuanqi dari klan Huo meraung lagi dan melangkah maju. Dia berada dalam kelompok yang beranggotakan lima orang. Namun, dialah satu-satunya yang menyerang saat ini. Keempat lainnya tidak menyerang. Tepat saat Yuanqi dari klan Huo hendak menyerang Zichen untuk kedua kalinya, para ahli dari lima elemen diam-diam mendiskusikan cara membunuh Zichen. 910. Pada saat ini, para ahli dari lima faksi sedang berdiskusi. Mereka saling mengirimkan suara mereka, berniat untuk bergabung untuk menghadapi Zichen. Kemampuan bertarung Zichen sangat kuat. Dia sudah bisa membunuh tubuh spiritual dua tahun lalu. Setelah dua tahun, tidak ada yang akan berpikir bahwa kemampuan bertarung Zichen masih sama seperti sebelumnya. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk membunuh Zichen dan mendapatkan Kitab Surgawi adalah dengan bergabung dengan lima faksi. Tentu saja, semakin banyak faksi yang bergabung, semakin baik. Sayangnya, hanya ada satu halaman Kitab Surgawi. Jika terlalu banyak faksi yang bergabung, akan sangat sulit untuk mendistribusikannya. Tepat saat mereka berdiskusi, ahli dari keluarga Huo telah menunjukkan serangan misterius tingkat siantian. Setiap serangan lawan mengandung energi api yang menyala-nyala, dan di dalam energi api itu, ada juga jejak racun api. Racun api ini berakibat fatal bagi orang luar, tetapi bagi tubuh sempurna Zichen, racun api tidak dapat menyerang tubuhnya sama sekali. Racun api tidak efektif, dan teknik alam siantian tidak dapat melakukan apapun terhadap Zichen. Kecakapan bertarung Zichen jelas lebih kuat dari lawannya. Setelah setiap bentrokan, lawannya terus-menerus dipukul mundur. Namun, kekuatan tempur Zichen saat ini hanya mampu menekan seorang prajurit alam asal manusia alam siantian. Meskipun mengerikan, itu masih dalam jangkauan yang dapat dikendalikan. Pertarungan terus berlanjut, ketidakmampuan Zichen untuk melukai lawannya kembali meningkatkan kepercayaan diri semua orang. Namun, pada saat ini, suara dingin Zichen tiba-tiba terdengar, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Begitu dia selesai berbicara, serangan Zichen tiba-tiba berubah. Dia masih melontarkan pukulan emas, tetapi pukulan ini mengandung dua jenis Yuanli. Kedua jenis Yuanli ini adalah Yuanli siantian, dan keduanya bertolak belakang. Ketika Hei badan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka berteriak tanpa sadar, siantian Yuanli. Dua kutub yang bertolak belakang dengan siantian Yuanli. Satu orang memiliki dua jenis siantian Yuanli. Bagaimana ini mungkin? Hei badan yang lainnya berteriak kaget. Pada saat yang sama, klan Dao Tirani yang menonton dari jauh juga berteriak kaget. Ini adalah teknik alam siantian klan Dao Tirani kami. Ketika aura Zichen berubah, seluruh auranya juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Pada saat ini, dia seperti raksasa yang mengesankan, dipenuhi dengan aura yang mendominasi dan menakutkan. Ini adalah tinju tirani, teknik siantian milik klan Dao Tirani. Selain itu, tampaknya sangat mendalam, seolah-olah levelnya bahkan lebih tinggi dari teknik tirani milik klan tersebut. Zichen meninju, dan cahaya tinjunya yang menyilaukan memenuhi udara. Di dalam cahaya tinjunya, ada kekuatan yang tak terbayangkan. Ketika kultifator tahap asal manusia merasakan kekuatan ini, ekspresinya berubah, dan dia beralih dari menyerang menjadi bertahan. Semua api yang dilepaskan dari tubuhnya ditarik dan dipadatkan, membentuk perisai cahaya berapi di depannya. Perisai cahaya berapi itu bersinar dengan cahaya merah terang, dan aura yang kuat melonjak di sekelilingnya. Pertahanan yang dibentuk oleh seorang prajurit siantian di alam asal manusia akan sulit dihancurkan. Tinju Zichen mendarat di perisai cahaya api, dan energi yang mendominasi meledak di perisai cahaya api. Selain energi yang mendominasi, ada juga tabrakan energi yin dan yang. Di atas flame light shield, sebuah kekuatan penghancur muncul entah dari mana. Di bawah kekuatan ini, flame light shield yang super kuat mulai retak, dan retakannya mulai menyebar, membuat suara retakan. Setelah mencapai batas, flame light shield meledak dengan ledakan keras. Perisai cahaya api meledak, tetapi kekuatan tinjunya tidak hilang. Tanpa perisai cahaya api, kekuatan tinjunya tersebar, berubah menjadi badai energi kecil. Kultifator tahap asal manusia menanggung bebannya, dan tersedot oleh badai energi. Kemudian, terdengar teriakan dari badai energi, diikuti ledakan lainnya. Kultifator tahap asal manusia itu bergegas keluar dari badai, batuk darah. Matanya dipenuhi kengerian. Setelah kultifator tahap asal manusia itu bergegas keluar dari badai, dia mundur dengan canggung, dan dilindungi oleh empat orang dari suku api. Matanya dipenuhi rasa takut. Jika dia bereaksi sedikit lebih lambat saat menghadapi serangan kuat Zichen, dia tidak akan jauh dari kematian. Namun, setelah melukai kultifator tahap asal manusia, Zichen tidak maju untuk membunuhnya. Bukan saja dia tidak maju, tetapi dia juga mundur tiga langkah. Begitu Zichen melangkah mundur, hawa membunuh muncul di udara. Hawa membunuh ini muncul di tempat Zichen berdiri. Sebuah retakan muncul di udara, dan cahaya pedang melesat ke depan, menghilang dalam sekejap. Segala sesuatu di depannya hanyalah ilusi dari penglihatan dan persepsi Zichen. Faktanya, saat dia merasakan niat membunuh, cahaya pedang telah mengakhiri serangannya dan menghilang. Ini adalah pukulan mematikan yang sangat familiar bagi Zichen. Namun, ketika digunakan oleh seorang kultifator di level ini, kekuatannya bahkan lebih tak terbayangkan. Bahkan Zichen merasakan kebingungan. Jika bukan karena peringatan kera iblis, Zichen akan terluka parah, jika tidak terbunuh. Tubuh pembunuh itu menghilang bersama cahaya pedang setelah serangannya gagal. Tepat pada saat ini, di belakang Zichen, tempat kera iblis berdiri, aura mengerikan tiba-tiba muncul. Mata si kera iblis berkilat merah, dan mata pemecah delusi pun muncul. Dua mata merah seperti pedang mengamati sekelilingnya. Saat mata itu terbuka dan tertutup, tongkat hitam si kera iblis, yang dipenuhi aura mengerikan, tiba-tiba menghantam di depannya. Udara hancur oleh serangan si kera iblis, dan sesosok tubuh berjubah hitam muncul. Di tangannya, ada pedang panjang yang hitam seperti tinta. Serangan mendadak si kera iblis jelas mengejutkan lawan. Serangannya sedikit tertunda, dan tongkat hitam itu mengenai kepalanya. Ledakan. Dengan suara keras, tongkat hitam itu menghantam tubuh lawan. Kekuatan besar mulai melonjak, dan pria berpakaian hitam itu terlempar. Namun, setelah terbang puluhan meter, ia menghilang di udara. Serangan si kera iblis tidak membunuhnya. Di saat kritis, pembunuh itu masih berhasil melakukan pertahanan yang efektif. Mereka yang berani datang ke sini semuanya adalah kultifator yang kuat. Tidak realistis untuk membunuh mereka dengan satu serangan. Zichen melukai seorang kultifator tahap asal manusia dengan satu serangan. Pembunuh itu muncul dan gagal membunuh Zichen. Kera iblis menggunakan kekuatannya untuk memukul mundur seorang pembunuh yang hendak menyerangnya. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan tidak seorang pun dapat bereaksi. Namun, pada saat ini, Zichen, yang baru saja melangkah mundur, maju lima langkah dan tiga langkah ke samping. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke depannya. Yang ditunjukkan Zichen adalah jari tengahnya. Cahaya terang berkelap-kelip di antara jari-jarinya, melepaskan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Dalam serangan ini, Zichen telah menggunakan tulang jarinya, dan pada saat yang sama, ia telah memobilisasi dua jenis siantian Yuanqi di tubuhnya. Jari kecil itu mengandung sejumlah besar kekuatan. Saat kekuatan jari ini meledak di udara, sebuah lubang hitam muncul di udara. Riak cahaya menyebar dari jari Zichen. Kemanapun riak cahaya itu lewat, ruang itu terus-menerus terdistorsi. Di ruang tempat lubang hitam itu muncul, ada sosok yang terkejut. Itu adalah pembunuh yang gagal menyerangnya. Setelah itu, Zichen menunjuk dadanya. Namun, pada saat kritis ini, cahaya pedang menyala, dan bila tajam pembunuh itu menghalangi serangan Zichen. Ketika jari Zichen menyentuh bila pedang, terdengar suara, ding, diikuti oleh suara, kaca. Bilah yang luar biasa tajam ini telah dihancurkan oleh jari Zichen. Pada saat yang sama, jari Zichen sekali lagi bergerak maju dan menyentuh dada lawannya. Engah. Setelah suara pelan, sebuah lubang jari muncul di dada pembunuh itu. Lubang itu menembus punggungnya, dan aliran darah menyembur keluar. Kemudian, kekuatan yang kuat mendorong pembunuh itu kembali. Dalam proses didorong mundur, tubuh pembunuh itu masih bergetar karena riak energi dari serangan Zichen. Kekuatan ini tampaknya mencabik-cabik pembunuh itu. Ada sedikit rasa kasihan di mata dingin Zichen. Ini karena pembunuh itu telah menelan pil harta karun pada saat kritis. Kekuatan yang kuat itu tidak mencabik-cabik lawannya, sehingga menyelamatkan hidupnya. Sebelum Zichen dapat mengejar serangannya, sosok pembunuh yang terbang itu menghilang ke dalam kehampaan. Setelah itu, kera iblis memberitahu Zichen melalui mata pemecah delusi bahwa pembunuh itu telah melarikan diri. Kempat serangan itu berakhir dalam sekejap, dan tidak ada yang sempat bereaksi. Adapun pasukan lima elemen yang ingin bergabung untuk membunuh Zichen, mereka secara paksa menghentikan transmisi suara mereka ketika Zichen tiba-tiba meletus. Tatapan mereka tertuju pada Zichen. Ekspresi mereka tercengang, terkejut, dan sekaligus penuh ketakutan. Jelas, tiga dari empat serangan itu berasal dari pihak Zichen, dan tiga di antaranya terluka parah. Sedangkan serangan terakhir, berasal dari pembunuh bayaran, Zankong. Mata pemecah delusi yang baru saja ditunjukkan oleh kera iblis itu sangat menakutkan. Zichen mampu mendeteksi serangan pembunuh itu berkat kera iblis. Namun, Zichen mampu melukai seorang ahli human origin dalam dua serangan, dan hampir membunuh pembunuh lainnya. Kekuatan yang ditunjukkannya cukup untuk mengejutkan semua orang. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membunuhnya atau tidak? Setelah keterkejutan itu, pasukan lima elemen mengirimkan transmisi lain, tetapi kali ini, tidak ada banyak keyakinan dalam kata-kata mereka. Yang lainnya juga telah kehilangan ketegasan mereka sebelumnya, dan sekarang mereka ragu-ragu. Membunuhnya, kenapa kita tidak membunuhnya? Hanya itu saja kekuatan tempurnya. Jika kalian semua bersatu, kalian bisa membunuh mereka berdua. Tiba-tiba, transmisi suara sedingin es terdengar di laut kesadaran para ahli fraksi lima elemen. Mendengar transmisi suara ini, semua orang tercengang, dan ekspresi mereka langsung berubah. Bunuh dia, kita harus membunuhnya. Beraninya dia bersikap sombong setelah mendapatkan kitab surgawi. Kali ini, kita akan memastikan bahwa dia tidak akan pernah pergi. Transmisi lain berbunyi, dan suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Mari kita bunuh Zichen sebelum badai dimulai. Saat lorong itu muncul di tengah badai, kita akan merebut halaman lain dari kitab surgawi. Begitu kita berhasil, kita akan memperoleh dua halaman kitab surgawi. Ketika suara ketiga terdengar, ekspresi orang-orang dari kekuatan lima elemen jelas menjadi gelisah. Ini karena suara ini tidak berasal dari salah satu dari mereka. Sebaliknya, itu adalah ketergantungan terbesar dari pasukan lima elemen dalam pertarungan memperebutkan kitab surgawi ini. Tubuh rohani, tubuh rohani yang lain. Ekspresi orang-orang dari pasukan lima elemen tiba-tiba menjadi gelisah, yang tentu saja menarik perhatian orang banyak. Ketika mereka melihat tatapan serakah dan telanjang mereka tertuju pada Zichen, mereka tampaknya mengerti apa yang akan terjadi. Orang-orang dari klan Huo tidak pergi, dan mereka yang terluka sebelumnya juga telah meminum pil untuk memulihkan luka-luka mereka. Pada saat berikutnya, mata kelima orang itu bersinar dengan niat membunuh, dan mereka bergegas menuju Zichen. Tepat saat kelima orang itu bergerak, keempat kekuatan lainnya juga menyerbu dari keempat arah lainnya. Mulut Zichen perlahan melengkung membentuk seringai, lalu suaranya yang dingin terdengar, sepertinya sudah waktunya untuk pembantaian.